Wiro Sableng 041, Malaikat Maut Berambut Salju Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naguageni 212 Episode, Malaikat Maut Berambut Salju Karya, Bastian Tito Satu gubuk di tengah rimah belantara itu tenggelam dalam kesunyian dan kegelapan malam Satu pertanda tidak ada orang atau penghuni di dalamnya Seekor burung hantu mengepakan sayapnya di cabang sebuah pohon lalu mengeluarkan suara aneh menggidikan bagi siapa saja yang mendengarnya Pada saat itulah lapat-lapat di kejauhan terdengar suara langkah-langkah kaki kuda Agaknya binatang ini tidak berlari kencang melainkan berjalan perlahan dalam kegelapan malam Binatang itu sampai di depan gubuk Penunggangnya ternyata seorang lelaki dan seorang perempuan Yang lelaki turun lebih dahulu lalu membantu yang perempuan Perempuan ini tampak menggendong sesuatu yang ternyata adalah seorang bayi terbungkus dalam kain tebal Kau masuklah lebih dulu Aku akan menyembunyikan kuda Berkata yang lelaki Suaranya hampir berbisik Setelah istri dan anak dalam gendongan masuk ke dalam gubuk Lelaki itu cepat-cepat menuntun kudanya Membawanya ke satu tempat berpohon dan bersemak melukar rapat Kuda itu ditambatkannya pada sebatang pohon Lalu dia kembali ke gubuk Baru saja orang ini sampai di depan gubuk Belum sempat melangkah masuk tiba-tiba satu bayangan hitam berkelebat Di lain kejap sosok bayangan ini telah berdiri di hadapannya Ternyata seorang kakek bertubuh tinggi kurus tapi bungkuk hingga bentuk tubuhnya hampir menyerupai huruf L terbalik Hembusan napas si tua bungkuk ini menyambar keras dan memerihkan mata Orang tua ini membuka mulut Ucapannya didahului suara bergemeletukan seperti barisan giginya atas dan bawah saling bergesekan Mana anak itu tiba-tiba si bungkuk membentak Bentakan membuat lelaki tadi ketakutan dan bersurut mundur beberapa langkah Mukanya tampak pucat Mana anak itu kembali si bungkuk mengherdik Dua kali sudah aku bertanya Kalau sampai tiga kali kau tidak menjawab Putusnya wamu jenggo suhuan Anak, anak mana maksudmu? Kau ini siapa orang tua? Tanda tanya siapa aku kau tak layak bertanya Jangan berpura-pura Yang aku tanya adalah wanakmu Bayi delapan bulan yang kau beri nama pandu itu pan Pandu orang tua bungkuk tertawa mengekeh Lewat mulutnya yang terbuka lebar tampak gigi-giginya besar-besar dan mencuat panjang Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau lakukan bersama istrimu Kalian meninggalkan desa Talangwaru dua hari lalu Melarikan diri dan menyembunyikan diri di rimba belantara ini aku Aku memang menyembunyikan diri di hutan ini Tapi, tapi istri dan anakku tidak ikut Jawablah lelaki bernama jenggo suhu Hem, begitu si bungkuk tersenyum Sekarang di mana anak dan istrimu itu pandu dan ibunya pergi ke rumah orang tuanya di desa puputan Bagus, kau tahu apa akibatnya ucapan dusta itu Aku, aku tidak berdusta Aku yang mengantarkan istri dan anakku ke puputan Lalu baru menuju kemari, buk Tubuh jenggo suhu terpental tiga tombak Dari mulutnya keluar jerit kesakitan Tapi tidak hanya jerit kesakitan Dari mulut itu juga menyemburkan busa bercampur darah Jenggo suhu merasakan dadanya seperti dihantam batu besar Sakit dan susah bernafas Di dalam gubuk, istri jenggo suhu menggeletar sekujur tubuhnya karena ketakutan Bayinya dipeluk erat-erat Dia mendengar jelas suara pukulan Lalu suara jeritan suaminya Lalu kembali terdengar suara membentak dan mengancam Sekali lagi ku beri kesempatan padamu jenggo suhu Di mana anakmu orang tua, aku sudah bilang padamu Apa perlunya kau mencari anakku? Mencari bayi usia delapan bulan itu? Apa urusan dan maksudmu sebenarnya perak? Tidak perdengar suara jawaban keluar dari mulut si orang tua Yang terdengar adalah suara hantaman yang membuat rengkah batok kepala jenggo suhu Kali ini tanpa jeritan, sosok tubuhnya yang tadi berusaha bangkit terbanting ke tanah Tak berkutik lagi Nyawanya lepas saat itu juga Orang tua bertubuh bungkuk meludah ke tanah Manusia tolol katanya lalu memandang berkeliling Waktu dia sampai di tempat itu tadi memang jenggo suhu dilihatnya muncul seorang diri Tanpa kuda, tanpa istri dan anaknya Apa benar kedua orang itu tidak diajaknya bersama ke gubuk persembunyian di dalam hutan itu? Aku tidak percaya si bungkuk menghentak dan bantingkan kaki kanannya Dia memandang ke gubuk di samping kanan Gelap Pintu kayunya tertutup rapat Sebelum engkat kaki dari tempat ini aku harus memeriksa gubuk itu Lalu orang tua itu melangkah menuju pintu gubuk Belum sempat dia mendorong daun pintu Mendada ada suara berdesing dan sambaran angin di belakangnya Secepat kilat orang tua ini jatuhkan diri Berlutut di depan pintu Sebatang pisau hitam bergagang putih melesat di atas kepalanya dan menancap di daun pintu Manusia pisau terbang ke parat Unjukkan dirimu Jangan hanya berani membokong bentak si bungkuk marah Lalu putar tubuh dan melompat bangun Sejarak sepuluh langkah dari hadapannya Orang tua ini lihat seorang nenek berambut panjang tergerai tegak bertolak pinggang Bajunya yang berwarna hitam penuh dengan deretan pisau-pisau kecil hitam bergagang putih Pendekar bungku Jangan terlalu cepat naik darah Apakah kau tidak menyadari dunia ini terlalu sempit buat kita berdua jika kau punya jalan pikiran bahwa seorang bayi calon pendekar agung tidak mungkin dibagi dua perempuan sundal Masih berani kau muncul dihadapanku orang tua yang ditanggil dengan gelaran pendekar bungku keluarkan makian keras Eh, eh, eh Mulut kotormu itu memberikan restu padaku untuk membunuhmu saat ini juga ilmumu tidak setinggi gunung tidak sedalam lautan Perempuan tua bangka nenek keriput Kau boleh menyandang gelar pisau maut tanpa bayangan Kau akan mampus tidak berkubur nenek berambut panjang tekap mulutnya dengan tangan kiri lalu tertawa cekikikan Kalau aku mati, memang tak bakal minta kau yang mengubur Tubuh patah bungkuk sepertimu itu mana bisa menggali lubang untukku si nenek kembali tertawa cekikikan Di dalam gubuk istri Jingosu memeluk bayinya erat-erat Ketakutan mencengkam ibu muda ini Dia hanya dapat mendengar bicara dua orang di luar sana Namun dia tahu betul bahaya apa yang mengancam anak lelaki dalam gendongannya itu Bersama suaminya dia sengaja melarikan diri ke tempat itu Ternyata bahaya besar terus menguntit Kasihan anakku Pandu, apa sebenarnya yang ada dalam dirimu hingga begitu banyak manusia-manusia aneh menginginkan dirimu Begitu kata hati si ibu muda Dia tidak tahu kalau suaminya telah mati Di luar gubuk, dalam kegelapan malam pendekar bungku keluarkan suara berkerketan dari dalam mulutnya lalu mendengus Pelajaran masa lalu lupanya tidak membuat kau jera Sungguh tolol Apakah cacat panjang di pipi kirimu tidak memberi peringatan padamu Tanda seru ucapan pendekar bungku membuat si nenek menyeringai Tangan kirinya bergerak mengusap pipi kirinya di mana terdapat cacat luka dalam memanjang dari metu sampai kedagung melewati pipi Dua tahun silam dua tokoh perselatan ini pernah bentrokan lalu terlibat dalam perkelahian selama 90 jurus Si nenek kalah dengan mendapat sidra pada pipinya Pendekar bungkuk sendiri mengalami penderitaan sakit dada selama 40 hari akibat satu jotosan si nenek sempat mengebuk dadanya Sejak perkelahian itu kedua orang ini sama-sama mendalami ilmu silat dan kesaktian masing-masing Tidak dinyana malam ini mereka bertemu dalam merimba belantara Ternyata keduanya memiliki maksud yang sama Pendekar bungkuk justru mengingat pelajaran masa lalu itulah aku sengaja menghadangmu di sini Malam ini aku yang bakal ganti memberi pelajaran Dan tentunya berikut bunga tanda terima kasihku Hik, hik, hik Aku berjanji kau akan mati dengan tenang Bukankah kematian lebih baik bagimu daripada hidup menderita selamanya Apakah anggota rahasiamu sudah mampu menjalankan tugasnya Hik, hik, hik Aku kasihan padamu pendekar bungkuk Tapi malaikat maut jauh lebih kasihan Karena itu dia datang menjemputmu malam ini Pendekar bungkuk memang pernah mendengar sejak 2 tahun belakangan ini Bagaimana si nenek yang bergelar pisau maut tanpa bayangan itu telah sangat maju ilmu kepandainya Perempuan jelek besar mulut Jika kau mau melupakan anak itu dan pergi dari sini Aku bersedia mengampuni selembar nyawa busukmu Ayo pergilah dari sini nenek berambut panjang tergerai tertawa mengekeh Tampaknya kau merubah jalan pikiranmu pendekar bungkuk Kau takut padaku? Hik, hik, hik tua bangka keparat Siapa takut padamu teriak pendekar bungkuk Tubuhnya yang bungkuk secara aneh menekup ke bawah hingga kepalanya hampir menyentuh tanah Tubuh itu kemudian berjumpalitan dan berguling laksana sebuah roda-roda menyambar ke arah si nenek Inilah jurus serangan aneh bernama gelinding kematian Jurus inilah yang dulu berhasil mengalahkan si nenek dengan membuat cacat wajahnya Tau keganasan serangan ini pisau maut tanpa bayangan cepat melompat ke kiri dan dari sini gerakan tangan kiri kanannya ke tubuhnya Dimana lusinan pisau hitam bergagang putih tersisip di pakaiannya Namun gerakan ini terpaksa dibatalkan karena tubuh lawan yang berguling membuat gerakan berputar dan tahu-tahu tangan pendekar bungkuk sebelah kiri menyembur ke wajah si nenek Wut, secara wajar sambaran tangan itu sulit menemui sasarannya karena masih terpisah cukup jauh Namun karena bersamaan dengan itu tubuh yang tadi bergulung tiba-tiba seperti terpental dan tegak kembali Maka jarak yang tadi jauh mendadak sontak hanya tinggal setengahnya saja Si nenek berseru kaget ketika tangan lawan tahu-tahu sudah ada di depan matanya Dalam keterkejutan peempuan tua ini tidak kehilangan akal Kaki kirinya digerakan ke tanah Tubuhnya miring ke belakang Sambaran tangan lawan yang dapat merobek mukanya lewat hanya sujung jari Bersamaan dengan itu kaki kanannya melesat ke depan Kini pendekar bungkuklah yang tersentak kaget Bahaya Maud mengancam karena tendangan kaki kanan si nenek mencari sasaran di selangkangan pendekar bungkuk Kalau si kakek mampu mengelakkan serangan itu maka tendangan lawan yang tidak menemui sasarannya akan meluncur menghantam dadanya Ini bisa terjadi karena bentuk tubuhnya yang bungkuk Dan kali ini jika sampai dadanya kena dihantam lagi untuk kedua kalinya Mungkin tidak akan cacat seumur hidup Perempuan iblis rutuk pendekar bungkuk Dia kerahkan tenaga dalamnya sepenuhnya pada kedua tangannya Begitu tendangan lawan hampir sampai ke bawah perut dengan cepat pendekar bungkuk tangka pergelangan kaki si nenek Dia berhasil melakukan, berhasil menyelamatkan dirinya dari kematian Tetapi tendangan yang sangat keras itu membuat tulang telapak tangan kirinya remuk Tubuhnya mental beberapa langkah Sebelum sempat mengimbangi diri, lawan dihadapannya telah menggerakkan tangan ketubuh lalu Wut, wut Enam pisau hitam bergagan putih melesat ke arah pendekar bungkuk Putusnya wamuk pendekar bungkuk ujar si nenek lalu tertawa mengekeh Dalam keadaan jatuh seperti itu pendekar bungkuk hantamkan dua tangannya ke atas Tapi tangan kirinya yang cedera tidak dapat lagi melepaskan pukulan tangan kosong yang mengandung tenaga dalam Karena ketika tenaga dalam menjalar ke tangan kiri itu, si kakek merasakan telapaknya seperti disengat bara panas Dia menjerit kesakitan tapi masih terus memukul dengan tangan kanan, lalu cepat berguling ke kiri Tiga pisau terbang berhasil dipukul mental Dua lainnya sempat dielakan Hanya pisau keenam yang tidak mampu dihantam mental ataupun dikelit Senjata ini menancap di matu kiri pendekar bungkuk dengan mengeluarkan suara mencidikan Pendekar bungkuk melolong kesakitan Nenek berambut panjang tertawa gelak-gelak memandangi wajah pendekar bungkuk yang kini tampak berlumuran darah Orang ini bangkit terbungkuk-bungkuk Wajahnya benar-benar mengerikan Bukan saja karena darah yang terus mengucur, tapi juga karena pisau yang masih menancap di matu kirinya Iblis Perempuan iblis suara pendekar bungkuk bergeletar oleh hawa amarah dan penderitaan rasa sakit Kau tunggulah pembalasan ku kelak setelah mengucapkan kata-kata itu pendekar bungkuk balikan tubuh Tinggalkan tempat itu dengan langkah setengah hari serada seruduk Ganas sekali nenek itu, setu suara terdengar berbisik halus di atas sebatang pohon besar Saatnya kita turun sekarang adikku Sebelum kedahuluan, menjawab kawan bicaranya yang juga berada di atas pohon Tapi bukankah belum ada tanda-tanda bayi itu berada di dalam gubuk itulah sebabnya kita harus turun Menghalangi si nenek ganas dan sekaligus menyelidik isi gubuk Kalau begitu katamu, mari Dua ternyata di atas pohon dalam rimba belantara gelap itu bersembunyi dua sosok tubuh Keduanya merupakan sepasang muda-mudi yang mengenakan pakaian putih ringkas Memiliki gerakan gesit yang setiap bergerak hampir tidak mengeluarkan suara Mereka turun ke tanah pada saat pisau maut tanpa bayangan hendak melangkah ke pintu gubuk Dia segera maklum meskipun dua orang di hadapannya itu masih muda-muda Namun jelas mereka merupakan orang-orang persilatan yang tidak memiliki kepandaian rendah Si pemuda menjawab dengan cepat kami murid-murid perguruan silat teratai putih dari Gunung Lawu Kakek guru yang bernama Jatilaksono dan mendapat gelar kehormatan tumenggung wirosakti dari kerajaan Mengutus kami untuk menjemput seorang bayi lelaki bernama Panduah Mereka juga ternyata mempunyai ujuan yang sama Dua cacing ingusan ini mungkin tidak perlu ditakuti Tapi tumenggung wirosakti dari Gunung Lawu itu harus diperhitungkan baik-baik Membatin si nenek Otaknya yang cerdik cepat diputar Maka dia pun berkata sungguh aneh Sepasang muda-mudi melakukan perjalanan jauh-jauh di malam buta begini mengatakan mencari seorang bayi Seorang bayi di dalam rimba belantara Hik, hik, hik Bukankah lebih baik waktu kalian dihabiskan saja untuk saling bercumbu rayu manusia bermulut kotor yang membenta adalah seng darah Mukanya tampak merah dalam gelap Kami berdua adalah kakak adik Sekalipun kami tidak bersaudara darah, apa yang kau katakan tadi tidak bakalan kami lakukan Murid-murid perguruan silat teratai putih menjunjung tinggi nama perguruan dan kehormatan diri hem Begitu ujar si nenek pula Bagus, aku suka pada murid-murid yang taat dn berbakti pada perguruan serta gurunya Tapi terus terang ku katakan adalah tolol kalau kalian mau saja disuruh mencari seorang bayi dalam rimba belantara ini Paling untung kau hanya akan menemukan anak harimau, paling sial kalian hanya mendapatkan anak kodok alias kecebong Hik, hik, hik kami sudah menyelidiki Anak yang kami cari pasti berada di tempat ini sebelum matahari terbit Itu gubuk yang bakal jadi tempat persembunyiannya Haid Tidak sangka mereka tahu banyak tentang bayi itu, kata si nenek dalam hati Kalau begitu, ujar si nenek Kalian kembali saja besok pagi Malam-malam begini menyelidiki tentu sulit bagi kalian Besok biarlah aku ikut membantu Tidak, kami tidak akan meninggalkan tempat ini jawab si pemuda Dan bukankah kemunculanmu disini juga mencari anak yang sama sengdara langus menceploskan ucapannya terang-terangan Apa urusanku disini tidak perlu kalian ketahui atau tanya Hanya saja perlu ku beri ingat, siapapun kalian adanya aku tidak suka kalian berdua ada di tempat ini Silkahkan pergi, kaulah yang harus pergi Kau telah melakukan pembunuhan keji terhadap ayah anak itu Kau juga yang mencelakai pendekar bungkuk dengan lemparan pisau mu hei Jadi kalian berdua sudah sejak tadi mengintip di tempat ini si nenek unjukkan suara dan mimik tidak senang Nah, nah, jika kalian sudah menyadari betapa nyawa manusia tidak ada artinya bagiku Mengapa tidak lekas-lekas tinggalkan tempat ini kami baru mau pergi setelah menyelidiki lebih dulu ke dalam gubuk itu berkata si pemuda Sikap dan caranya bicara lebih sabar pada adiknya Koma ooo, kubuk itu di bawah pengawasan dan kekuasaanku. Kalian berdua tidak punya hak untuk menyelidiki atau memeriksa. Lekaslah pergi. Sayang kalau terjadi apa-apa dengan kalian yang masih muda-muda ini, jika kau melaran, kami terpaksa bertindak. Kubuk itu bukan milikmu. Kami tahu betul mendengar ucapan si pemuda, sayang nenek jadi marah. Sambil berkacak pinggang dia berkata jika kalian berani bergerak masuk dan memeriksa gubuk, kalian akan jadi bangkai menemani jingga suengmu adikku, aku akan menghalangi nenek ini jika dia berani mencegahmu maka darah berpakaian putih ringkas sega melangkah menuju pintu gubuk. Pisau maut tanpa bayangan sekali berkelebat telah menghadang jalan seng darah. Tapi taklah cepatnya, sekali berkelebat pula maka seng pemuda sudah tegak di hadapan si nenek. Sementara itu gadis adiknya terus melangkah ke pintu gubuk. Melihat hal ini nenek berambut panjang benar-benar merasa ditantang. Kedua tangannya kiri kanan membagi pukulan. Satu ditujukan ke arah si pemuda, lainnya dihantamkan ke si pemudi. Dua rangkum angin dasyat menderu. Murid-murid perguruan silat teratai putih dari gunung lawu itu berseru keras dan berkelebat telitkan serangan. Perkelahi yang pun tak dapat dihindari lagi, cepat dan sebat. Lima jurus berlalu. Meskipun dirinya telah mengecap emgara merimba persilatan, memiliki pengalaman luas serta menyandang nama besar namun dugaan si nenek bahwa dia bakal dapat mengebuk para pengeroyoknya dalam waktu singkat tidak dapat dilaksanakannya. Ternyata dua cucu tumenggung wirosakti dari gunung lawu itu memiliki tingkat kepandayan yang mengejutkan si nenek. Memang kenyataan sebenarnya Jalma dan Jalmi demikian nama sepasang kakak beradik itu merupakan murid-murid di tingkat paling tinggi dalam perguruan. Selain menguasai ilmu silat luar, mereka juga telah digemleng untuk memiliki ilmu silat dalam berupa tenaga dalam dan kesaktian. Si nenek ketupkan rahang rapat-rapat ketika menyadari dirinya telah menjadi bulan-bulanan serangan berbahaya, membuatnya tidak mampu untuk membalas serangan. Didahului oleh teriakan keras, perempuan tua ini robah permainan silatnya. Tubuhnya berkelebat sengat cepat hingga sesuai dengan julukannya, Jalma dan Jalmi seperti berkelahi menghadapi bayangan. Setiap memukul atau menendang, mereka hanya menghantam tempat kosong. Kini keadaan jadi berbalik. Dua muda mudi itu mulai terdesak. Adikku, mari kita keluarkan jurus ke-13. Gabung dengan jurus 17 berbisik Jalma. Kau mainkan jurus 13 lebih dulu. Aku jurus 17. Lalu kita selang-seling biar tua bangka ini bingung menyahuti Jalmi. Kau cerdik. Mari kita serbu maka kedua muda mudi itu kembali menyerbu. Jurus 13 dan jurus 17 dari ilmu silat perguruan teratai putih adalah jurus-jurus yang saling bertolak belakang. Jika orang diserang dengan jurus 13, bila dia berhasil menghindar maka dia akan diserbu dengan jurus 17 yang merupakan lawan dari jurus 13. Akibatnya lawan menjadi bingung karena setiap gerakan menghindar atau mengelak yang dilakukannya akan menemui jalan buntu. Dua jurus mendapat serbuan gerakan-gerakan silat yang aneh ini, si nenek langsung terdesak hebat. Sepasang tangan lawan mulai berdesir di depan dada dan wajahnya. Jurus berikutnya satu gebukan mendarat di pinggangnya hingga si nenek menggerang kesakitan. Gerakannya dipercepat. Sosok tubuhnya kini tidak lagi hanya merupakan bayangan, tapi hanya berupa dasiran angin yang menyambar kian kemari. Setelah saling gebrak dua jurus, murid-murid perguruan teratai putih melihat lawan secara teratur bergerak mundur menjauh. Jalma maklum apa artinya ini. Dia cepat memberi ingat adiknya. Awas, dia pasti merencanakan untuk mulai melepaskan pisau-pisau terbangnya, Jalmi. Lekas merangkak maju. Jangan berikan jarak melempar padanya Jalma dan Jalmi melompat menyergap. Tapi si nenek lebih cepat. Dua tangannya bergerak. Enam pisau kemudian melesat dalam gelapnya malam, hampir tidak kelihatan. Hanya desingannya saja yang terdengar. Tiga menyambar ke arah Jalma. Tiga lagi melesat ke jurusan adiknya. Dua anak murid ratai putih ini tidak sanggup berkelit dan terlambat untuk menangkis. Selaka keluh Jalma. Lalu didengarnya adiknya menjerit ketika pisau terdepan menancap di bahunya. Gadis ini terjajar ke samping. Justru ini menyelamatkannya dari dua pisau yang seharusnya menyambar ke arah dada dan bahu kanannya. Khawatir akan keselamatan adiknya Jalma memutar tubuh, tidak sadar lagi bahwa pisau terbang saat itu meneru ke arah tenggorokan, dada dan pelipis kirinya. Saat itulah tiba-tiba dari kegelapan melayang patahan ujung ranting berdaung lebat. Ranting ini menyapu deras di depan dada dan kepala Jalma, melindungi si pemuda dari hantaman maut tiga bilah pisau dan jatuh di tempat gelap. Bersama dengan itu Jalma mendengar ada suara halus mengiang di kedua liang telinganya. Anak-anak teratai putih tinggalkan tempat ini. Nenek itu bukan tandingan kalian. Beritahu pada kakek gurumu Tumenggung Wiro Sakti, anak bernama Pandu itu tidak berjodoh dengan dirinya. Jalma yang tengah menolong adiknya terkejut mendengar suara itu. Dia bebisik pada adiknya ada orang pandai memberi peringatan. Dan, ya, aku juga mendengar. Bahuku sakit sekali. Jalma tolong aku. Cabut pisau di bahuku, Jalma totok urat-urat di sekitar bahu adiknya lalu baru mencabut pisau yang menancap hingga tak ada darah mancur keluar. Sesaat kakak adik ini memandang penuh hamarah pada nenek berambut panjang di hadapannya. Lalu tanpa berkata apa-apa keduanya memutar tubuh tinggalkan tempat itu diiringi gelak tawa si nenek. Masih untung kalian pergi masih membawa nyawa masing-masing. Anak-anak muda tolong meki hati mereka panas mendengar ejekan itu tapi Jalma dan Jalmi tidak bisa berbuat apa-apa. Sambil menuntun adiknya, Jalma berkata orang pandai itu bukan saja memberi peringatan, tapi dia juga telah menyelamatkanku. Aku merasa pasti dialah yang melempar patahan ranting, menangkis tiga pisau hitam yang dilemparkan nenek keparat itu. Nasib kita memang sial, jawab Jalmi hampir tanpa ada penyesalan. Ini satu pengalaman berharga bagi kita. Aku hanya bertanya-tanya siapa orang pandai yang telah menolong kita itu. Tiga begitu dua anak murid perguruan teratai putih itu lenyap dalam kegelapan malam, pisau maut tanpa bayangan hentikan tawanya. Dia mendingat ke atas. Meki tahu ada seseorang bersembunyi di sekitar tempat itu namun dia tidak dapat memastikan di sebelah mana orang itu berada. Maka nenek ini pun berseru berani ikut campur urusan orang jangan bertindak pengecut tidak mau unjukkan tampang si nenek mengira bakal ada suara keras yang menjawab atau berkelebat munculnya orang yang tadi melemparkan patahan ranting. Namun justru yang datang adalah suara mengi yang halus di kedua telinganya. Nenek pandai bergelar pisau maut tanpa bayangan. Sadarilah kenyataan bahwa anak yang kau cari tidak berjodoh dengan dirimu. Sebaiknya aku lekas meninggalkan tempat ini. Aku, suara ngiangan halus lenyap mendadak. Di atas pohon sangat tinggi, hampir di sebelah pucuknya, terdengar suara perlahan astaga, apa yang terjadi di atas atap gubuk terdengar suara hirup pikup ketika atap yang terbuat dari lumbai itu bobol. Sesosok tubuh entah dari mana datangnya tahu-tahu telah menjebol atap itu dan menerobos masuk. Sesaat kemudian terdengar suara jeritan perempuan di dalam gubuk, disusul oleh tangis bayi. Pisau maut tanpa bayangan kaget bukan main. Secepat kilat dia menendang pintu gubuk hingga berantakan lalu melompat masuk. Tapi perempuan tua itu terlambat. Saat itu sosok tubuh yang tadi menerobos masuk telah melompat kembali ke atas atap, siap untuk melarikan diri. Di tangan kirinya dia mendukung bayi lelaki yang terus menangis sedang di lantai gubuk terbujur tubuh ibu si bayi dalam keadaan tak sadar. Penculik bayi. Tinggalkan anak itu kalau tidak mau mampus teriak pisau maut tanpa bayangan. Dia melompat ke atas atap sambil lepaskan tiga pisau terbang. Plak, plak, plak. Luar biasa sekali. Orang tengah melompat ke atas atap sambil mendukung bayi hanya lambaikan lengan pakaian hitamnya yang lebar tiga kali beruturut-turut dan tiga pisau hitam bergagang putih itu pun runtuh ke bawah. Meskipun hatinya tercekat melihat kehebatan orang naun si nenek yang inginkan bayi itu teruskan lompatannya dan mengejar. Sampai di atas atap dia masih sempat melihat orang yang dikejarnya lari kebalik sebatang pohon besar. Si nenek kembali hamburkan pisau lalu laksana terbang melompat ke arah pohon. Gerakan perempuan tua ini memang hebat sekali. Saat itu juga dia berhasil menghadang larinya orang yang membawa bayi. Begitu melihat orang itu, pisau maut tanpa bayangan jadi terkesiap dan berdesah. Dewi kerudung hitam, orang yang membawa bayi itu ternyata seorang perempuan yang wajahnya ditutup dengan sehelai kain hitam tipis mulai dari hidung ke bawah. Rambutnya digelung, dihias dengan sebuah tusuk kundai perak. Dari keseluruhan wajahnya hanya kening dan sepasang matanya yang bersinar saja kelihatan. Perempuan ini mengenakan pakaian ringkas hitam dengan ujung lengan yang sangat lebar. Setelah tahu siapa aku, apakah kau masih berani menghalangi perempuan bercadar menegur? Suaranya halus tapi tegurannya itu jelas mengandung ancaman. Si nenek batuk-batuk beberapa kali. Aku menghormati nama besarmu Dewi. Hanya saja bayi dalam dukunganmu itu sudah ditakdirkan menjadi milikku. Akan ku jadikan murid, perempuan berkerudung yang dipanggil dengan sebutan Dewi tertawa perlahan. Kalau aku boleh bertanya, siapa yang menakdirkan bahwa anak ini milikmu guratan tangan ini, sahut si nenek. Lalu dia melangkah mendekat dan angsurkan tangan kirinya dengan telapak tangan dikembangkan. Kau bisa melihat sendiri. Bukankah kau juga seorang peramal ahli tarik tanganmu kembali? Aku jijik melihat tanganmu Seng Dewi membentak. Kembali si nenek batuk-batuk. Jika kau berkata begitu baiklah. Hanya saja, tiba-tiba tangan kiri si nenek menyambar ke arah bayi dalam bungkusan kain tebal yang saat itu masih terus menangis. Dewi kerudung hitam hanya menggeser kakinya sedikit dan itu sudah cukup untuk menyelamatkan bayi dalam dukungannya dari rampasan si nenek. Apapun yang kau lakukan, kau tak berakal mendapatkan anan ini. Pergilah perempuan berkerudung dorongkan tangan kanannya. Si nenek merasa seperti ada batu besar menekan. Dia kerahkan tenaga dalam. Ketika dia berhasil membuyarkan tekanan, Seng Dewi sudah lenyap dari hadapannya. Maun dia masih sempat melihat kemana larinya orang itu. Maka dia pun mengejar dan kecepatannya bergerak lagi-lagi membuat dia berhasil mengejar dan menghadang. Hem, rupanya kau benar-benar ingin melihat aku marah pisau maut Dewi kerudung hitam tampak jengkel. Sebelum kau serahkan bayi itu padaku, kemanapun kau pergi pasti akan ku kejar dan ku ikuti jawab pisau maut tanpa bayangan. Tua bangka keras kepala. Akan ku lihat apakah kepalamu benar-benar keras habis berkata begitu Dewi kerudung hitam kibaskan ujung lengan baju hitam tangan kanannya. Wut! Angin deras dan tajam meneru ke arah kepala si nenek. Dengan cepat pisau maut tanpa bayangan merunduk. Sambil merunduk dedua tangannya bergerak. Enam pisau hitam berkelebat dalam jarak yang sangat pendek itu. Bukan saja berbahaya bagi Seng Dewi, tapi juga mengancam keselamatan bayi dalam dukungannya. Mulut Seng Dewi yang terlindung di balik cadar hitam menggembung lalu meniup keras. Bersamaan dengan itu kembali kibasan lengan baju yang tadi ditujukan ke arah kepala kini dihantamkan ke bawah, ke arah datangnya serbuan enam pisau maut. Tiga pisau meluncur berbalik dan menancap amblas ke tanah. Tiga lagi mental, dua di antaranya tampak menjadi bengkok sebelum menghantam pohon dan jatuh. Melihat kejadian ini nyali si nenek menjadi lumer. Jika dial dekat melanjutkan perkelahian pasti tidak akan celaka. Untuk menutupi rasa malu atas kekalahannya itu si nenek berkata saat ini aku sengaja mengalah, tapi lain kali jika aku melihat tampangmu lagi, jangan harap aku akan memberi pengampunan padamu. Dewi kerudung hitam tertawa dingin. Kau boleh pergi tapi aku tetap akan menguji kekerasan kepalamu lalu cepat sekali perempuan ini gerakan tangan kanannya. Wut! Pisau maut tanpa bayangan cepat berkelebat. Sekali ini dia tak mampu mengelak. Dari mulutnya terdengar pekek kesakitan sekaligus terkejut. Mukanya pucat pasi. Keningnya terasa sakit. Ketika dipegang terasa ada darah mengucur. Daging dan tulang keningnya telah bocor seperti dicoblos paku. Tanpa menunggu lebih lama perempuan tua yang sudah habis nyali ini segera putar tubuh dan melarikan diri dari tempat itu. Dewi kerudung hitam tertawa mengekeh. Ternyata batok kepalamu sama lunaknya dengan nyalimu. Ha, ha, ha lalu Seng Dewi bagi perhatian pada bayi dalam gendongannya yang masih terus menangis. Disibahkannya sedikit kain tebal yang menutup wajah si bayi. Kelihatan pipinya yang merah dan wajahnya yang mungil lucu. Anak manis, cep, cep, cep. Jangan menangis. Kau aman berada dalam dukunganku. Akanku bawa kau terbang menuju bukit merat. Perempuan itu rapikan kain yang nutupi si bayi. Dia mengayun-ayun tubuh anak itu beberapa pakali tapi bayi itu terus saja menangis. Akhirnya Dewi memutuskan untuk segera pergi dari situ. Baru saja dia bergerak dua langkah mendadak terdengar suara mengaum yang sangat dasyat. Dari dalam gelap muncul dua titik biru menyala. Empat dua titik biru itu semakin dekat semakin tampaklah satu sosok tubuh seekor harimau yang luar biasa besarnya. Mulutnya mengangam memperlihatkan gigi dan taringnya yang besar. Ekornya menghibas-ngibaskan tiada henti. Bulunya yang sangat tebal berwarna hitam berbelang kuning. Menghadapi manusia bagaimanapun hebatnya bukan suatu hal yang menakutkan bagi Dewi Kerudung Hitam. Tapi berhadapan dengan seekor binatang buah seperti ini baru menjadi kecut. Dia mundur dua langkah sambil berkata aku tidak menganggumu, jangan mengganggu aku, binatang itu keluarkan suara mengaum sebagai jawaban. Dewi Kerudung Hitam merasakan tanah yang dipijaknya bergetar. Karena tidak mungkin meneruskan langkahnya ke depan, perempuan ini berbalik ke kanan. Saat itulah dia melihat ada seseorang berdiri di samping kanan itu. Yang tegak dalam kegelapan itu adalah seorang lelaki kurus tinggi berjubah putih dalam, mengenakan penutup kepala seperti sorban. Di bawah sorban menjulai samati ke punggung rambutnya yang panjang berwarna seputih kapas. Di tangan kirinya orang tua ini memegang seuntai tasbih kayu dan mulutnya tiada henti melafatkan zikir. Hmm, jadi kau rupanya yang membawa harimau besar ini, orang tua Seng Dewi menegur. Mengapa kau dan makhluk binatang peliharaanmu ini berusaha menghadang maksudku untuk meninggalkan tempat ini? Aku tidak menghadang siapapun. Aku tahu kau orang baik-baik, sahabat kaum jelata, penolong mereka yang tertindas. Kita orang-orang satu golongan. Dan kebetulan sama-sama punya satu tujuan, begitu orang tua bersorban menjawab lalu kembali dia berzikir. Satu tujuan? Tujuan apa maksudmu? Tanya Dewi Kerudung Hitam. Bayi dalam dukunganmu itu, jawab si tinggi kurus berjubah putih. Petunjuk Tuhan dalam tiga kali mimpi membawaku kepadanya, Dewi Kerudung Hitam tatap wajah orang tua di hadapannya itu sesaat lalu berkata mendengar logat bicaramu jelas kau bukan orang sini. Siapakah sebenarnya dan datang dari mana dengan bertanya begitu Seng Dewi berusaha mengalihkan pembicaraan. Hatinya tidak enak ketika mengetahui orang tua berjubah dan bersorban putih itu berbicara soal anak dalam dukungannya. Aku memang bukan orang Jawa. Aku datang dari jauh. Dari seberang. Dari sebuah pulau bernama Suwarna Dwi Pa yang juga dikenal dengan nama Pulau Andalas. Tiga bulan lebih aku menempuh perjalanan menurut petunjuk mimpi. Menurut kepercayaan orang sini itu adalah wangsit. Menurutku sendiri mimpi itu adalah petunjuk Tuhan. Akhirnya, setelah tiga bulan aku sampai di sini, Dewi Kerudung Hitam mengangguk-angguk lalu dia mengingatkan dengan berkata kau belum memberitahu namamu orang tua, di tanah kelahiranku ada yang memberikan nama dan memberikan gelar. Ketek manamu, gadang bagala, eh, apa itu? Ketek siapa maksudmu orang tua itu tersenyum mendengar pertanyaan Dewi Kerudung Hitam. Ketek bukan berarti ketiak, katanya. Ketek dalam bahasa kelahiranku artinya kecil. Maksud ucapanku tadi, seorang anak lelaki pada waktu kecil diberi bernama. Setelah besar diberi gelar. Begitu juga diriku. Sewaktu aku kecil orang tuaku memberiku nama Syahrudin Mustaqim. Setelah besar aku dikenal dengan gelar Datuk Perpatih Alam Sapti, ah, kiranya aku berhadapan dengan seorang Datuk. Ujar Dewi Kerudung Hitam. Sungguh satu kehormatan bisa bertemu denganmu. Hanya saja mohon dimaafkan aku tidak punya waktu berbincang-bincang lebih lama denganmu. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Aku minta diri, mengapa terburu-buru Dewi? Justru pertemuan ini sangat penting bagiku kata Datuk Perpatih Alam Sapti pula. Kedua matanya melirik sekilas pada anak dalam dukungan Dewi Kerudung Hitam, membuat perempuan ini tambah tak enak. Seng Dewi diam-diam sudah menimbang-nimbang dan menukur sama pibi mana tingkat kepandayan dan kesaktian orang tua berjubah putih ini. Jika dia tidak sanggup muncul dengan membawa seekor harimau besar peliharaan, sudah dapat dipastikan orang ini lebih tinggi ilmunya dari pisau maut tanpa bayangan. Maafkan, aku harus pergi sekarang berkata Dewi Kerudung Hitam. Dia bergerak ke kiri. Tapi tahu-tahu orang tua berjubah dan bersorban putih situ sudah ada di hadapannya hingga langkahnya tertahan. Jika kau memaksa pergi, aku pun tidak memaksa menahan. Hanya kuharapkan Kasudi menyerahkan bayi itu padaku, Dewi Kerudung Hitam menyeringai. Kedua pelipisnya tampak mengembung tanda perempuan ini mulai dirasuk hawa amarah. Aku datang lebih dulu darimu, aku lebih dulu mendapatkan orok ini. Mengapa kau enak saja meminta? Aku meminta dengan segala hormat dan segala kerendahan hati, maafkan aku. Apapun alasanmu aku tetap akan membawa anak ini percayalah, anak itu tidak berjodoh denganmu, Dewi. Siapa bilang sentak Dewi Kerudung Hitam. Lalu kembali dia berkelebat. Kali ini ke sebelah kanan. Namun lagi-lagi orang tua tinggi kurus itu lebih cepat seperti menghadang gerakannya. Dari dua kali dihadang seperti itu saja, Dewi Kerudung Hitam sudah maklum bagaimana hebatnya orang tua dihadapannya itu. Namun bukan berarti dia merasa jerih. Orang tua, jika kau terus-terusan menghadangku, jangan salahkan kalau aku melepaskan tangan keras Dewi Kerudung Hitam membentak dan mengancam. Orang tua berjubah putih tertawa. Lalu berkata coba kau lihat sekali lagi sebelum pergi. Yang kau gendong itu bukan bayi tapi seekor anak ahari mau setan. Jangan coba menipu kutukas Dewi Kerudung Hitam. Aku tidak menipu. Silahkan kau lihat sendiri. Yang kau bawa adalah anak harimau. Anak harimau. Anak harimau. Anak harimau jengkel, marah tapi juga ragu-ragu. Dewi Kerudung Hitam singkapkan kain tebal penutup bayi dalam dukungannya. Ketika kain tersibak, menjeriklah perempuan ini. Kepala seekor anak harimau mengelihat, mulutnya terbuka lebar dan sepesang matanya yang biru memancarkan sinar seperti menusuk. Binatang ini menggereng menakutkan. Tanpa pikir panjang Dewi Kerudung Hitam lemparkan benda yang berada dalam dukungannya itu. Lalu bersurut mundur dengan muka hampir tak berdarah. Saat itulah si jubah putih bergerak. Ketika Dewi Kerudung Hitam memandang ke depan, orang tua itu tak ada lagi di hadapannya. Memandang berkeliling harimau besar bermata biru yang tadi menghadang di depannya lenyap. Dan lebih dari itu, bayi dalam dukungannya yang tiba-tiba entah bagaimana berubah menjadi seekor anak harimau juga ikut lenyap. Padahal bayi atau apapun adanya setelah dilemparkan pasti jatuh ke tanah. Dewi Kerudung Hitam, terima kasih atas kebaikanmu memberikan bayi ini tiba-tiba terdengar suara orang tua berjubah putih tadi. Kaget sekali Dewi Kerudung Hitam memandang ke arah pohon besar sepuluh langkah di sebelah kanannya. Di situ tampak dauk perpatih alam sakti duduk di atas punggung harimau besar, tidak beda seperti menunggang seekor kuda. Dalam dukungan tangan kirinya tampak bayi dalam kain tebal yang dilemparkan seng Dewi. Bangsat penipu. Kau memperdayaku dengan ilmu sihir celaka. Mampuslah teriak Dewi Kerudung Hitam. Dia hantamkan kedua tangannya ke depan. Dua larik angin tajam menderu dasyat ke arah kepala dan perut datuk perpatih alam sakti. Pukulan sakti seperti inilah yang tadi membuat kepala pisau maut tanpa bayangan sampai berlobang dan mengucurkan darah. Kini seng Dewi melepaskan dua pukulan sekaligus. Datuk perpatih alam sakti tepuk pinggul harimau besar tunggungannya. Bina angini mengaum dasyat lalu melompat ke depan. Seng Datuk goyangkan kepalanya. Rambut putih panjangnya bergerak seperti menabas. Sinar putih aneh berkiblat. Dua larik pukulan Dewi Kerudung Hitam buyar. Eden Maki Seng Dewi marah. Dia lepaskan lagi satu pukulan. Selarik sinar berwarna hitam mencua dari ujung lengan pakaiannya yang lebar. Datuk perpatih alam sakti tampak tenang saja di atas punggung harimau-nya. Sinar hitam menghantam bagian paha kaki kiri belakang harimau besar. Dewi Kerudung Hitam sengaja menghantam binatang itu agar Seng Datuk tidak bisa melarikan diri lebih jauh. Tapi apa yang disaksikannya membuat perempuan ini terkejut. Jika sebuah batu besar terkena hajaran sinar hitam itu pastilah akan hancur dan hangus. Tapi begitu sinar melabrak kaki si harimau, sinar itu seperti tidak mampu menembus kelebatan bulu-bulu minatang itu, terpental kembali dan bertabur menjadi beberapa bagian yang sama sekali tidak mempunyai kekuatan apa-apa lagi. Harimau besar dan Datuk Perpatih alam sakti lenyap di balik deretan pohon-pohon, hilang di telan kegelapan malam. Dewi Kerudung Hitam mengejar. Namun dia hanya menemui kegelapan malam. Perempuan ini pukul-pukul jidat dan banting-banting kaki karena kesalnya. Lima puncak merapi diselimuti udara dingin abadi. Hal ini saja sudah cukup membuat tidak ada manusia yang berkeinginan untuk naik ke puncak, belum lagi sulitnya untuk mendaki. Namun hari itu justru nampak satu bayangan putih berkelebat cepat laksana terbang. Sesaat dia muncul di sebelah timur, di lain saat dia sudah berada di sebelah barat punak gunung. Orang ini bertubuh tinggi kurus, mengenakan jubah dan sorban putih. Rambutnya yang menjulai panjang di bawah sorban putih seperti kapas, dari ciri-cirinya jelas si orang tua ini adalah Datuk Perpatih Alam Sati, seorang tokoh silat dan agama yang diam di puncak gunung merapi di Pulau Andalas. Di puncak gunung Seng Datuk berhenti sesaat, mendongak ke langit tinggi di mana Seng Surya bersinar terang, tapi sama sekali tidak terasa panas teriknya. Setiap kembusan nafas Seng Datuk menimbulkan uap tebal di udara yang sangat dingin itu. Di udara sangat dingin begitu wajahnya tampak keringatan. Pertanda bahwa tubuhnya memiliki kemampuan untuk menolak hawa dingin yang darang dari luar. Datuk Perpatih tejamkan matanya. Tangan kanan memegang tasbih, perlahan-lahan mulutnya meluncurkan ucapan terima kasih Tuhan. Kau telah mengawalkan semua permintaanku. Hari ini adalah hari terakhir anak itu berada di sini. Delapan belas tahun lebih dia bersamaku. Dengan keridohanmu, apa yang aku inginkan tercapai? Kalaupun aku mati maka kematianku bakal tenteram, Datuk Perpatih usap wajahnya. Masukkan tasbih ke dalam saku jubah, lalu berbalik, melangkah ke sebuah gundukan batu yang berwarna putih karena tertutup cairan putih tipis beku. Salju. Sampai di hadapan gundukan batu Datuk Perpatih acungkan jari yang diluruskan itu kemudian ditusukannya ke pertengahan gundukan batu. Terdengar suara mendesis yang disusul dengan kepulan asap, pertanda hawa dingin beradu dengan hawa panas. Perlahan-lahan salju tipis pada gundukan batu meleleh cair, kemudian tampaklah sebuah lobang. Makin banyak salju yang meleleh semakin besar lobang yang tampak. Ternyata lobang itu adalah mulut sebuah goa yang cukup besar, berukuran tinggi, lebar dan panjang sekitar dua tombak. Di dalam goa tampak duduk seorang pemuda berkulit coklat. Karena hanya mengenakan sehelai cawat jelas kelihatan badannya yang penuh otot. Pemuda ini duduk bersila dengan matel, terpejam. Di tangan kanannya ada seuntai tasbih. Bibirnya tampak bergerak terus-menerus tanda dia melafatkan sesuatu. Selain terasa aneh melihat si pemuda yang mampu bertan tersekap dalam goa yang sangat dingin itu dengan hanya mengenakan sehelai cawat, juga ada keanehan lain. Di bagian atas goa di mana pemuda itu duduk bersila menetes cairan salju yang setiap tetesannya jatuh tepat di atas kepala pemuda itu. Sulit diduga entah berapa lama dalam setahun dia duduk bersila seperti itu. Yang jelas rambutnya yang panjang menjela punggung tampak basah dan berwarna seputih salju. Untuk beberapa lamanya Datuk Perpati Alam Sati menatap pemuda dalam goa sambil tersenyum dan angguk-anggukan kepala. Pandu, hentikan apa yang kau lakukan. Lakukan sholat zuhur lalu temui aku di puncak sebelah selatan, pemuda yang ada dalam goa perlahan-lahan buka kedua matanya. Baru saja kedua matanya terbuka Datuk Perpati Alam Sati keluarkan seperangkat pakaian putih yang masih baru dari balik jubahnya lalu menyerahkannya pada si pemuda. Kenakan pakaian ini. Pergi sembahyang. Selesai semblah yang cepat temui aku di puncak selatan akan saya lakukan ayah, menyahuti si pemuda. Dia mendatangi pakaian putih yang diletakkan Datuk Perpati di atas pangkuannya lalu bertanya pakaian putih dan baru ini, Apa artinya ayah Seng Datuk sesaat tampak seperti tercekat oleh pertanyaan itu? Lalu dia coba tersenyum dan berkata pergilah bersembahyang. Apalah yang jadi pertanyaan dalam hatimu akan terjawab jika kau sudah menemui ku di puncak selatan nanti lalu tanpa berkata apa-apa lagi Datuk Perpati tinggalkan tempat ini. Orang tua ini berjalan menuju puncak gunung sebelah selatan. Kelihatannya dia seperti melangkah biasa saja. Tapi dalam beberapa kejapan matu dia sudah lenyap di kejauhan. Di bagian selatan puncak gunung merapi terdapat sebuah bangunan kayu yang atapnya terbuat dari ijuk tebal berbentuk tanduk gerbau. Bangunan tanpa dinding ini berlantai batu gunung berwarna hitam dan sangat bersih. Datuk Perpai halam sapi masuk ke bawah atap lalu menghadap kiblat dan mulai bersembahyang suhur. Sesaat setelah dia mengucapkan salam pemuda itu dilihatnya sudah duduk di bawah atap bangunan. Duduk lebih dekat di hadapanku Pandu, memanggil Datuk Perpati. Beringsut-ingsut pemuda bernama Pandu itu mendekati seng Datuk yang dipanggilnya dengan sebutan ayah. Pandu, sekarang kau dengarkan baik-baik apa yang akan ku tuturkan. Menurut perhitunganku kau berada di puncak merpati ini bersamaku sekitar delapan belas tahun, usiamu mendekati sembilan belas tahun. Aku bersyukur kepada Tuhan bahwa alam itu aku telah mengajarkan padamu ilmu bakat tulis, ilmu agama dan tentunya tidak terlupa ilmu silat luar dan dalam. Hari ini aku dan kau berhasil merampungkan satu ilmu baru yang menurut hematku tak ada duanya dalam ritma dunia persilaan baik di Pulau Andalas ini maupun di kawasan dunia persilatan lainnya. Rambutmu yang putih dan panjang itu, disitulah letak kehebatan ilmu yang kau miliki. Rambut itu bisa menjadi tameng pelindung dirimu, dapat pula menjadi senjata tanpa tandingan yang akan merobohkan lawan yang bagaimanapun tangguhnya. Karena semua ilmu itu kau dapat dari keredohan Tuhan, maka wajib kau pergunakan untuk dan di jalan Tuhan pula. Tadi kau bertanya soal pakaian putih baru yang kini kau kenakan. Apa artinya? Bukan begitu pertanyaanmu tadi betul ayah, jawab pandu. Seng Datuk tersenyum. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyum itu dan ini dirasakan oleh pandu. Pakaian baru itu satu pertanda bahwa hari ini kau akan mulai satu perjalanan jauh. Meninggalkan puncak gunung merpati untuk satu tujuan yang hanya kau sendiri yang bakal memilih, entah ke utara, entah ke timur, barat atau selatan, maksud kayah kita sama-sama meninggalkan puncak merapi ini Datuk Perpatih menggeleng, membuat wajah pandu berubah. Hari ini hari perpisahan bagi kita berdua. Kalau umur panjang satu ketika pasti kita bisa bertemu. Aku melepas keergianmu dengan perasaan bahagia karena ilmu yang ku ciptakan berhasil aku ariskan padamu. Tak mungkin saya meninggalkan ayah sendiri di dini, kata pandu pula. Aku dilahirkan di sini dan aku meninggal menghadap Tuhanku di sini. Tak usah kau pikirkan badan tua ini. Yang harus kau pikirkan adalah langkahmu selanjutnya. Dunia luas terkembang di depan matu dan di hadapan kakimu, untuk beberapa lamanya pandu tidak dapat berkata apa-apa. Dia menyadari kenyataan ini. Dalam usia menanjak dewasa seperti saat itu memang tak mungkin dia menetap terus di puncak merapi, tinggal bersama ayahnya. Satu hal yang harus kau ingat baik-baik pandu yaitu jika kau sudah menapakan kaki di dunia luas nanti, dunia ini tidak berbeda dengan panggung sandiwara. Ada seribu kebaikan, tapi ada juga sejuta kejahatan. Ada seratus orang yang baik namun juga ada seribu yang busuk. Sesuatu yang kau lihat bagus belum tentu baik. Sesuatu yang baik mungkin kau rasakan tidak bagus. Karena itu kau harus menanamkan rasa berhati-hati dalam setiap melangkah dan bertindak, bahkan juga dalam setiap membuka mulut mengatakan sesuatu. Akhirnya dapatku katakan bahwa ilmu yang paling tinggi di dunia ini adalah kebenaran. Namun setan punya seratus tangan untuk memutar kebenaran menjadi kejahatan dan kejahatan seolah-olah menjadi kebenaran. Karenanya jangan ikutkan bujukan setan. Pagari hatimu dan pikiranmu dengan ajaran-ajaran agama yang telah kau terima dariku. Pagari tubuhmu dari lawan-lawan yang setiap saat bisa muncul memencelakaimu. Tapi jangan terlalu percaya pada seorang kawan. Nah, jika tak ada lagi yang bakal kau tanya, kau boleh pergi sekarang juga pandu, tentu saja ada yang akan saya katakan ayah. Sebenarnya sudah berapa kali saya tanyakan padamu. Namun tidak pernah terjawab. Mudah-mudahan hari ini ayah bisa memberitahunya, aku sudah maklum apa pertanyaanmu itu, memotong Datuk Perpatih Alam Sati. Kau ingin tahu di mana ibumu bukan pandu mengangguk. Datuk Perpatih pegang bahu pandu lalu berkata, aku memang sudah merencana. Sekalipun tidak nakal kau tanya, hari ini ku rasa sudah saatnya ku beritahu padamu. Pandu, sebenarnya aku ini bukan ayahmu. Seng Datuk merasakan tubuh pemuda yang dipegangnya itu bergetar keras. Lalu, saya tidak mengerti ayah. Dan tampaknya kau seperti tidak bergurau. Aku memang tidak bergurau pandu. Aku tidak tahu siapa nama ibumu. Ayahmu bernama Jinggo Suu. Kedua orang tuamu berasal dari desa Talangwaru. Suatu desa subur di Jawa Tengah, sangat jauh dari sini. Aku tidak tahu banyak tentang ibumu. Kecuali bahwa kau punya seorang kakak perempuan yang satu tahun lebih tua darimu. Siapa nama kakakmu aku tidak tahu. Lalu bagaimana saya bisa sampai berada di sini? Tanya pandu tidak mengerti. Sudah saatnya pula aku ceritakan riwayat aku mendapatkanmu pandu. Waktu itu, 18 tahun yang silam, tersiar kabar dalam merimba persilatan tentang seorang bayi bernama pandu yang memiliki ruas dan bentuk tubuh yang luar biasa sempurnanya. Para tokoh silat keluar dari sarang masing-masing untuk bisa mendapatkan anak itu yaitu kau adanya, guna dijadikan murid. Banyak korban berjatuhan. Aku ternyata paling beruntung karena akulah yang mendapatkanmu. Apakah ayah kandungku dari dunia persilatan juga Datuk Perpatih menggeleng? Ayahmu tewas di tangan seorang tokoh silat ketika terjadi perebutan dirimu. Lalu Datuk Perpatih Alam Sapti menceritakan apa yang terjadi pada malam 18 tahun lalu di dalam merimba belantara sebagaimana yang telah dituturkan sebelumnya. Manusia bernama pendekar bungkuk itu, orang yang membunuh ayah kandungku, apakah dia masih hidup? Tanya pandu begitu Datuk Perpatih mengakhiri penuturannya. Seng Datuk tidak langsung menjawab pertanyaan muridnya yang sudah menganggapnya sebagai ayah itu. Dia berkata dalam agama kita dilarang keras untuk hidup membawa dendam, apalagi membalas dendam. Kau sudah cukup dewasa untuk mengambil keputusan sendiri. Walau aku tidak menganjurkan kau untuk mencari pendekar bungkuk nemun seperti ku katakan, kau layak mengambil keputusan. Karena jangan tanyakan di mana tempat kediaman orang itu, habis berkata begitu Datuk Perpatih tepuk-tepuk bungkung muridnya. Walau aku bukan ayahmu sungguhan, tapi aku tetap menganggapmu sebagai anak dan sekaligus murid, saya tidak berubah. Akan tetap menganggapmu Datuk sebagai ayah kandungku, kata pandu pula dengan metu berkaca-kaca. Jangan menangis pandu. Air metu adalah kelemahan orang perempuan berkata Datuk Perpatih Alam Sati. Tapi kedua matanya sendiri saat itu kelihatan juga berkaca-kaca. Enam di luar kedai makanan di pinggir jalan berdebu terdengar riuh suara anak-anak tiada putus-putusnya meneriakan orang gila rambut putih, orang gila rambut putih. Gila, hai orang gila beberapa orang tengah makan siang di kedai itu tentu saja sama mengangkat kepala. Salah seorang di antaranya, seorang pemuda berambut gondrong bermulut celemongan menyebarkan kain lebar penutup bagian depan kedai, memandang ke tepi jalan. Di situ dilihatnya seorang pemuda melangkah diikuti oleh hampir selusin anak-anak yang berteriak-teriak. Dari keadaan dan potongan pemuda itu sama sekali tidak ada kelainan, apalagi kalau sampai dikatakan gila. Pakainya putih, wajahnya tampan agak berdebu. Hanya saja memang dia memiliki rambut berwarna putih panjang menjulai sampai ke punggu. Rambut ini bukan saja sangat putih tetapi juga tampak seperti setengah basah setengah kering. Dasar anak-anak, orang tidak gila tidak apa diteriaki gila, pemuda rambut gondrong dalam kedai menggerendeng sendiri. Sebaliknya pemuda berambut putih terus saja melangkah tidak memperdulikan teriakan dan ejekan anak-anak itu, seperti tidak mendengar apa yang diteriakan. Anak-anak nakal si rambut gondrong dalam kedai membentak. Pergi sana. Mengapa mengganggu orang baik-baik orang gila? Orang gila rambut putih, kalau kalian tidak pergi ku jejali sambal mulut kalian teriak si rambut gondrong dalam kedai. Lalu dia bergerak bangkit. Tangan kirinya menyambar cobek berisi sambal yang tengah disantapnya. Melihat hal ini anak-anak yang sejak tadi mengikuti si rambut panjang putih sambil berteriak-teriak jadi ketakutan. Mereka mundur, lalu lari berserabutan sewaktu si gondrong berteriak seolah-olah hendak mengejar mereka. Setelah anak-anak itu lenyap di kolokan jalan, pemuda berambut putih panjang menoleh pada si gondrong yang masih tegak di depan kedai. Mulutnya tersenyum tapi sepasang matanya menatap lekat-lekat. Dan si gondrong di depan kedai merasakan tatapan matu itu begitu aneh, tidak berkedip dan seperti memancarkan sabtu sinar. Saat itu juga dia merasa tubuhnya seperti diselimuti angin dan hawa yang sejuk. Dia balas tersenyum. Saudara, anak-anak di mana-mana sama saja. Suka mengganggu oarm. Dari debu yang lekat di pakaian dan wajahmu, jelas kau habis berjalan jauh, si gondrong di muka kedai menegur. Terima kasih kau telah mengusir anak-anak itu, menyahut si rambut putih panjang. Biarlah aku meneruskan perjalanan, hai, berjalan jauh di bawah panas terik matahari kau pasti haus dan lapar. Mari masuk ke dalam kedai untuk makan dan minum, ah. Terus terang aku memang haus dan lapar. Tapi aku tak punya uang untuk membeli minuman apalagi makanan, si gondrong di muka kedai tertawa lebar dan garuk-garuk kepalanya. Aku juga tidak punya banyak uang. Tapi kalau untuk membayar sepiring nasi dan segelas teh untukmu kau tak usah khawatir. Mari masuk ah, kau baik sekali sesaat si rambut putih panjang agak keragu-ragu. Tapi akhirnya masuk juga ke dalam kedai setelah pemuda yang mengajaknya melamaikan tangan. Begitu masuk dan duduk di dalam kedai, beberapa orang yang tengah bersantap langsung berdiri. Wajah mereka menunjukkan rasa takut. Orang gila yang diteriaki anak-anak tadi ternyata kini masuk ke dalam kedai, begitu mereka berpendapat. Tanpa menghabiskan makan, orang-orang itu mengeluarkan uang lalu pergi cepat-cepat. Pemilik kedai menjadi tidak enak. Dia memandang agak jengkel pada si rambut putih panjang. Jika orang gila ini lama-lama berada dalam kedainya pasti tak ada pengunjung yang bakal masuk untuk membeli makanan. Untuk menegur secara keras dan kasar pemilik kedai ini seorang lelaki gemuk bermata juling agak takut. Dia khawatir kalau orang gila itu mengamuk dalam kedainya. Maka dengan agak takut-takut dia bertanya orang muda, apakah kau punya uang untuk membayar harga makanan karena matanya yang juling, meski dia bertanya pada pemuda yang barusan masuk tapi kedua matanya mengarah pada pemuda rambut gondrong yang telah lebih dulu berada dalam kedai dan masih belum menghabiskan makannya. Si gondrong tampak agak jengkel, lalu menjawab eh, aku sudah setengah makan, mengapa baru sekarang menegur? Kau kira, harap maafkan anak muda, aku bertanya pada pemuda ini, bukan padamu, buru-buru pemilik kedai berkata. Ah si rambut gondrong garuk-garuk kepalanya. Matamu yang juling menipuku. Soal pemuda ini punya uang atau tidak kau tak usah khawatir. Aku temannya dan aku yang akan membayar apa yang dimakan dan diminumnya. Kau hidangkan saja sepiring nasi dan lauk pauknya mendengar ucapan itu pemilik kedai tak berkata apa-apa lagi lalu mulai menghidangkan makanan. Terima kasih, kau baik sekali, berkata si rambut putih panjang pada si gondrong di sebelahnya. Yang diajak bicara hanya tertawa lalu meneruskan makannya yang tadi tertunda. Namaku pandu, kau siapa saudara yang ditanya telah nasinya, tegak minumannya lalu menjawab. Aku Wiro Sableng, Wiro Sableng. Maksudmu, eh Sableng itu nama belakangmu ya? Nama aneh ya? Seharusnya aku yang diteriaki gila oleh anak-anak tadi. Bukannya kau, kedua pemuda itu sama tertawa gelak-gelak. Kita baru kenal, tapi kau begitu akrab Wiro Sableng seka mulutnya. Aku suka berteman dengan siapa saja. Cuma terus terang baru kali ini aku memiliki seorang sahabat berambut putih seperti kapas. Sangat panjang seperti rambut perempuan. Tetapi kenapa seperti basah? Kau pasti tidak kehujanan di tengah jalan karena pakaianmu tidak basah. Mungkin kau habis mandi di sungai dan tidak sempat mengeringkan rambutmu yang panjang, pandu hanya tertawa. Sementara itu pemilik kedai datang membawakan makanan. Kedua pemuda itu lalu sama-sama menyentap hidangan masing-masing. Selesai makan, sambil menyeka keringatnya Wiro memandang pada pandu dan berkata tadi sebelum kau datang kedai ini terasa panas. Setelah kau masuk mengapa tiba-tiba kedai ini berubah sejuk air muka pemuda bernama pandu yang adalah murid dan anak angkat datuk perpatih alam sakti dari puncak gunung merapi di Pulau Andalas tampak berubah. Tapi pemuda ini cepat menguasai diri. Sambil tersenyum dia menjawab tadi terlalu banyak orang dalam kedai sempit ini. Tentu saja udara jadi panas. Kini hanya tinggal kita berdua. Dan angin bertiup dari luar. Tentu saja udara jadi sejuk, Wiro tertawa lebar. Kenapa kau tertawa sobat baruku? Aku tak bisa ditipu. Hawa sejuk ini memancar dari tubuh dan rambutmu yang putih basah itu terkejutlah pandu. Aku, eh, matamu tajam sekali sahabat. Rupanya aku berhadapan dengan seorang pandai dari dunia perselatan Wiro geleng-geleng kepala. Dia memutar pembicaraan. Logat bicaramu menandakan kau bukan orang sini. Logat bicaramu seperti hanya dipunyai oleh orang-orang dari Pulau Andalas. Kau berasal dari sana kau betul, mengadakan perjalanan sejauh itu, tentu ada urusan penting. Kau tengah menyelidikiku saudara tanya pandu tapi dengan tersenyum. Sama sekali tidak. Jangan kau tersinggung, dari balik pakaiannya Wiro lalu mengeluarkan sehelai sapu tangan hitam lebar. Sapu tangan itu dilipatnya memajang lalu diberikannya pada pandu. Ikat kening dan kepalamu sebelah belakang dengan kain itu, untuk apa tanya pandu? Tidak untuk apa-apa. Hanya, agar kau jangan kelihatan seperti perempuan, ha, ha, ha pandu ikut tertawa mendengar kata-kata Wiro itu. Lalu dia bertanya. Kau penduduk di sini Wiro menggeleng. Sudah ku duga. Kau pasti pengembara sepertiku. Bedanya melihat kulitmu yang kecoklatan kau pasti sudah malang melintang selama bertahun-tahun ke berbagai penjuru. Sedangkan aku baru mulai belajar mengembara kemana tujuanmu sebenarnya sahabat sebuah desa bernama Talangseu. Menurut keterangan terletak di Tenggara, di kaki Gunung Sumbing. Kau tahu desa itu Wiro menggeleng. Kalau Gunung Sumbing, hanya sehari perjalanan dari sini. Aku punya tujuan kejurusan itu. Jika kau tak keberatan, karena kita sama searah, bagaimana kalau kita melanjutkan perjalanan sama-sama pandu tak menjawab. Setelah diam sesaat diam malah bertanya kau pernah mendengar seorang tokoh silat gelolongan hitam bernama Pendekar Bungkuk Wiro Garuk-Garu kepalanya lalu mengangguk. Kau tahu di mana tempat kediamannya eh, rupanya kau mencari manusia satu itu betul pasti ada silang sengketa antara kalian dia membunuh ayahku, jawab pandu. Keterangan pandu itu mengingatkan Wiro pada ayahnya sendiri yang juga lewas dibunuh orang. Lama dia terdiam. Agaknya jalan nasib pemuda yang barusan dikenalnya ini ada persamaan dengan dirinya. Menurut kabar yang pernah ku dengar, sekitar lima tahun dia lenyap dari dunia persilatan. Ketika muncul diam menjadi momok nomor satu di timur, ada yang mengatakan dia jadi tangan kanan seorang pangeran yang hendak memerontak. Pangeran itu sendiri berhasil ditangkap tapi terbunuh ketika berusaha melarikan diri. Pendekar Bungkuk sempat kabur ada satu keluar biasaan pada manusia itu. Aku sendiri belum pernah bertemu atau melihatnya. Tapi kata orang, salah satu matanya ditangkapi pisau kecil berhulu putih. Kabarnya pisau itu ditangkapkan salah seorang musuhnya. Kabarnya lagi pendekar Bungkuk bersumpah, sebelum dia berhasil membunuh lawan yang mencelakainya itu, pisau di matanya tak akan dicabutnya. Keteranganmu cocok dengan keterangan guruku ujar pandu pula. Kalau begitu siapa gurumu tanya Wiro. Pandu sadar kalau sudah ketelepasan bicara. Dia menjawab dengan cerdik. Ku beritahu kampun kau tidak bakal mengenalnya. Apakah kau ke Talang Sewu mencari pembunuh ayahmu itu? Kau tak berakal menemukan pendekar Bungkuk di sana, Talang Sewu tempat kediaman ibuku. Aku akan mencarinya di sana. Mudah-mudahan Tuhan mempertemukan kami. Aku ikut mendoakan. Terima kasih. Wiro, aku menerima usulmu. Kita melanjutkan perjalanan bersama-sama, memang itu yang kuharapkan agar kita bisa bertukar pengalaman, melihat gerak-gerikmu serta ucapan-ucapanmu kau mendalami seluk-beluk agama. Nah, aku ini pemuda kurang ajar. Jadi ada baiknya kalau aku belajar ilmu agama padamu. Ha, ha, ha. Tujuh pandu duduk termenung di tepi kali. Di sebelahnya duduk pendekar 212 Wiro Sableng. Setelah mengetahui ibumu tidak lagi tinggal di Talang Sewu, apa yang akan kau lakukan pandu bertanya Wiro. Meski hati dan pikirannya saat itu kacau, murid Datuk Perpatih Alam Sapi itu menjawab, suaranya perlahan. Akan kuarungi Pulau Jawa ini. Akan ku cari manusia bernama pendekar Bungkuk itu. Arwah ayahku mungkin tidak pernah tenteran sebelum aku melakukan pembalasan pandu dalam sesaat. Lalu dia berpaling pada Wiro sahabat, berhari-hari kita mengadakan perjalanan bersama-sama. Aku sangat berterima kasih pada kebaikanmu. Hanya saja, mulai saat ini aku berasa adalah lebih baik aku meneruskan perjalanan seorang diri. Aku tak mau menyusahkan seorang kawan sebaikmu, Wiro Garu kepalanya lalu menjawab aku tidak akan memaksa ikut bersamamu. Mudah-mudahan kau menemui orang yang kau cari. Juga aku berdoa agar kau dapat bertemu dan bersatu kembali dengan ibu serta kakak perempuanmu. Kita berpisah di sini sahabat. Jika umur panjang pasti kita dapat bertemu lagi, pandu berdiri, memegang bahwa Wiro, melafazkan kata-kata dalam bahasa Arab yang tidak dimengerti murid sento gendeng itu. Ketika pandu mengucapkan kata assalamualaikum Wiro menjawab sambil tertawa geliwa alaikum salam, kenapa kau tertawa Wiro bertanya pandu. Seingatku, seumur hidup baru sekali ini aku mengucapkan salam seperti tadi. Soalnya aku bukan orang santri seperti Wiro mengangkat tangannya ke kening lalu dua sahabat itu pun berpisah. Pandu meneruskan perjalanan menuju ke timur. Tepat ketika matahari termenam memasuki sebuah kampung. Ada keandahan dilihatnya. Meski saat itu hari masih terang dan malam belum lagi datang tapi seluruh pintu dan jendela rumah penduduk berada dalam keadaan tertutup. Namun matu dan perasaan pandu yang tajam membuat dia mengetahui bahwa dari balik celah jendela atau mengintip gerak-geriknya. Pemuda itu terus melangkah. Dia sama sekali tidak berniat menginap di kampung itu. Pada saat dia hendak melintas sebuah jembatan bambu yang melintang di atas kali kecil, tiba-tiba dari balik kerumpunan pohon bambu berkelebat hampir selusin orang sambil menghunus berbagai macam senjata. Ada yang membawa pentungan besi berujung runcing seperti tombak, ada uang menceka golok atau kelewang, banyak pula yang menggenggam keris. Di saat yang sama di seberang jembatan kecil muncul tiga sosok tubuh berpakaian harem. Gerakan ketiga orang ini gesit sekali denus sebelum dua belas orang yang tadi keluar dari balik pohon bambu mencapai depan jembatan, tiga orang di sebelah sana telah lebih dahulu melesat melintas jembatan dan menghadang rombongan orang yang lebih banyak. Pandu tidak dapat melihat wajah dua belas lelaki yang membelakanginya namun dia dapat melihat jelas tampang tiga orang berpakaian hitam di seberang sana. Rata-rata mereka memiliki rambut gondrong awut-awutan. Wajah mereka tidak satu pun yang semunggan dan rata-rata membersitkan kekejaman. Salah seorang dari ketiganya yang berada paling depan, usap-usap dagunya yang penuh dirambasi jenggot liar dan satu tangan lainnya berkacak pinggang. Jadi benar-benar kalian berani menghadang kami. Manusia-manusia tolong. Lebih sayang harta dari nyawa dari lombongan yang dua belas orang terdengar suara jawaban. Harta kami sudah habis kalian kuras. Memang kini hanya nyawa yang kami punya. Tapi kami tidak takut mati. Sudah saatnya kalian harus ditumpas lelaki berpakaian hitam yang tegak bertolak pinggang tertawa gelak-gelak. Dia berpaling pada kedua kawannya lalu berkata kalian dengar ucapan anjin buduk tolol ini dia yang akan kubun pertama sekali. Kalau begitu kau bunuhlah dia jombang lelaki bernama jombang langsung melompat ke depan. Dengan mengandalkan tangan kosong dia menghantamkan pinjunya ke kepala sasarannya. Tapi serangannya disambut dengan tebasan golok. Haya jombang putar kedua kakinya. Tubuhnya miring ke kiri. Sambaran golok lewat, serem tak dengan itu tinju kanannya meluncur ke depan. Buuk. Orang yang memegang golok terpental beberapa langkah. Tubuhnya terlipat. Kepalanya yang terhauhinung ke depan langsung disambut dengan tendangan oleh jombang. Praak. Korban pertama jatuh, meregang nyawa dena pengkening rengkah. Sebelas kawannya berteriak marah lalu serempak menyerbu. Sebelas macam senjata berserabutan ke arah tubuh jombang. Orang ini ganda tertawa. Sekali dia berkelebat dua sosok tubuh terpelanting, dua bilah senjata tajam terpental lepas. Melihat jombang mulai mengamuk, dua kawannya jadi ikut rangsang. Maka tiga lelaki berpakaian hitam itu seolah-olah tiga ekor harimau yang mempermainkan kucing-kucing tidak berdaya. Ini hanya bisa terjadi karena ketiganya memang memiliki ilmu silat yang tinggi. Satu demi satu korban jatuh susul menyusul. Ada yang langsung menemui ajal, banyak yang cedera parah. Jerit maut, erang kesakitan bergabung jadi satu di saat malam mulai turun itu. Ketika hanya tinggal empat orang saja lagi yang masih sanggup menghadapi emukan tiga manusia berpakaian serbah hitam itu, pandu murid Datuk Perpatih Alam Sakti dari Puncak Merapi melompat menghadang seraya berseru tahan tiga orang berpakaian hitam langsung terdorong. Sesaat ketiganya setengah tertegun namun mati masing-masing membeliak besar dan tampang menunjukkan kemarahan. Mereka melihat seorang pemuda berambut putih panjang sampai kebahu berdiri di hadapan mereka sementara empat orang yang berada di belakang pandu tampak terheran-heran melihat munculnya seorang penolong yang tidak dikenal. Monyet berambut putih dari mana yang berani mencampuri urusan orang hem. Dia pasti salah seorang dari penduduk kampung yang ikut berkomplot melawan kita kalau begitu mari kita siangi tubuhnya tiga lelaki berpakaian hitam sama-sama menyerang semil berteriak garang. Namun untuk kedua kalinya mereka terpental beberapa langkah. Ketika yang dua hendak menyerang lagi, kawannya yang bernama Dardiri cepat memberi isyarat. Lalu dia maju ke hadapan pandu. Monyet berambut putih. Siapakah sebenarnya katakan dulu siapa kalian bertiga adanya? Mengapa menurunkan tangan jahat terhadap orang-orang kampung yang tidak berdaya? Jadi monyet ini belum tahu siapa kita adanya ujar Dardiri sambil usap-usap dadanya yang berbulu dan tidak tertutup pakaian. Jembel tolol sepertimu tidak layak menanyai kami. Kalau masih penasaran garoh busukmu saja nanti yang gentayangan bertanya-tanya habis berkata begitu Dardiri lalu kirimkan satu jotosan ke dadasi pemuda. Pandu gerakan kepalanya sedikit. Wuut. Rambut putih yang panjang berkelebat dan tahu-tahu tangan kanan Dardiri yang barusan melancarkan pukulan terjirat pada pergelangannya. Orang ini menjerit bukan saja karena terkejut tapi juga disebabkan rambut itu tidak bedanya seperti jiratan kawat. Kurang ajar berani mempermainkan teriak Jomabang. Dia memungut sebatang golok yang tergeletak di tanah lalu membabat ke arah rambut putih pandu. Pemuda ini gerakan kepalanya sedikit. Keraas. Dardiri menjerit setinggi langit begitu golok yang dihantamkan kawannya sendiri membabat putus tangan kanannya. Melihat kejadian ini Jomabang dan kawannya yang satu lagi jadi tersentak kaget. Kini baru mereka menyadari bahwa mereka berhadapan dengan seorang berkepandaian tinggi. Rasa sadar ini membuat keduanya menjadi ketakutan setengah mati. Tanpa pikir panjang mereka balikan tubuh, siap melarikan diri dengan meninggalkan Dardiri yang terduduk di tanah sambil tiada hentinya berteriak kesakitan sementara darah terus memancur fari tangannya yang buntung. Saat itu mendadak udara terasa dingin luar biasa. Jombang dan kawannya merasakan sekujur tubuh mereka menjadi kaku saking dinginnya. Sepasang kaki mereka tidak sanggap digerakan seolah-olah telah berubah menjadi kayu. Dari mulut mereka terdengar suara berkerketan akibat rasa dingin luar biasa. Anehnya, empat orang penduduk kampung yang berada di belakang pandu tidak merasakan udara dingin itu. Inilah kehebatan ilmu tenung salju yang dilepaskan oleh pandu untuk membuat jombang dan kawannya tidak dapat melarikan diri. Begitu melihat dua orang itu tidak berdaya, empat penduduk kampung langsung menyerbu. Sebelum pandu sempat mencegah, golok dan pentungan besi sudah berkebat. Jombang dan kawannya langus ngeroboh mandi darah. Dari diri sudah sejak tadi meregang nyawa kehabisan darah. Kalian bertindak kejam. Mengapa itu kalian lakukan bertanya pandu mereka jauh lebih kejam dari kami. Apa yang kami lakukan adalah untuk membalas dendam menyahut salah seorang dari empat penduduk kampung. Mereka pantas mampu seperti ini anak muda. Kau saksikan sendiri kawan-kawan kami yang bergeletakan di tempat ini itu baru sebagian saja menambahkan yang lain. Sebelumnya mereka sudah berulang kali mendatangi kampung kami, juga kampung-kampung di sekitar sini. Merampok, membunuh dan menculik anak gadis atau istri penduduk siapa ketiga manusia ini sebenarnya? Perampok-perampok diadaptanya pandu pula. Lebih dari itu. Mereka adalah anak buah iblis Jahanam bergelar pendekar bongkok mendengar orang menyebut nama itu pandu tersentak kaget. Lekas terangkan di mana aku bisa menemui pendekar bongkok heh empat penduduk kampung bersurut ketakutan. Apakah kau, kau sahabat pendekar bongkok salah seorang bertanya gagap dan ketakutan. Aku justru mencarinya untuk membunuhnya jawab pandu. Delapan bukit tapal kuda sesuai namanya berbentuk seperti ladam kuda, memujur setengah lingkaran dari timur ke barat. Bukit ini jarang didatangi manusia karena selain gersang juga hanya ditimbuni oleh batu-batu besar berwarna kecoklatan. Di bagian tangah bukit yaitu bagian yang lekuk anehnya justru terdapat empat buah bangunan kayu. Tiga agak kecil sedang yang besar terletak di sebelah tengah. Ketika murid datuk perpatih alam sati samati ke bukit tapal kuda hari masih gelap. Udara dingin menyelimuti tempat itu. Di dalam kegelapan malam menjelang pagi itu pandu melihat sebuah bangunan aneh di samping rumah kayu besar. Bangunan ini baratap iju. Bentuk bangunan di bawah atap tidak beda seperti sebuah kerangkeng besar. Tak ada pelita yang menyala hingga pandu tidak dapat melihat apa yang berada dalam bangunan. Hanya sepasang telinganya sayut-sayut mendengar suara orang mengerang lalu suara seseorang menangis. Sewaktu hari mulai terang-terang tanah, empat bangunan kayu masih diselimuti kesunyian. Namun dia segera dapat melihat apa yang ada dalam bangunan berbentuk kerangkeng. Bukan saja membuat ini jadi tercekat tetapi sekaligus bergetar sekujir tubuhnya dilanda amarah. Jadi benar apa yang dikatakan penduduk kampung yang ditolongnya itu. Di dalam kerangkeng tampak terbaring sosok tubuh perempuan muda yang rata-rata tidak terbungkus pakaian dengan sempurna. Salah seorang di antaranya duduk di sudut kerangkeng sambil menangis. Kedua matanya tampak bengkak tanda perempuan ini tentu sudah sejak lama menangis tiada henti. Kain yang melekat di tubuhnya hanya dapat menutupi auratnya sebatas pinggang ke bawah. Di sudut kerangkeng yang lain menggeletak seorang pemuda dalam keadaan sekarat mengerikan. Tubuhnya tanpa pakaian sama sekali. Erangan pemuda inilah yang didengar pandu sejak malam tadi. Pandu beringsut dari balik pohon besar di mana dia berlindung. Tiba-tiba pintu bangunan kayu di sebelah kiri terbuka. Seorang lelaki berbadan tinggi besar hanya mengenakan sehelai celana panjang hitam melangkah keluar terhuyung-huyung. Di tangan kanannya tampak sebuah kendi kecil. Setiap kali dia berhenti melangkah dia mendekatkan bibir kendi ke mulutnya lalu meneguk minuman keras yang ada dalam kendi itu. Kemudian dia melangkah kembali menuju kerangkeng besar. Di depan pintu kerangkeng orang ini campakan kendi yang telah kosong. Matanya memandang menjelajah ke dalam kerangkeng. Lalu dia mengeluarkan sebuah benda kecil berbentuk kunci. Dengan benda ini dia membuka pintu kerangkeng yang diikat dengan rantai besi dan dihubungkan dengan sebuah kura-kura besi. Pintu kerangkeng terbuka. Si tinggi masuk ke dalam. Sesaat dia tegak di hadapan pemuda yang mengerang sekarat. Huh! Belum mampus juga keparat ini dia menyeka mulutnya. Komat kamit sebentar lalu kembali menyambung ucapannya tadi. Hidupun kau tidak bakalan. Biar ku bantu lebih cepat menghadap malaikat maut. Matilah manusia yang berani menggagai perempuan milik pimpinan orang itu tendangkan kaki kanannya ke kepala si pemuda. Terdengar suara gebukan mengerikan. Suara erangan lenyap. Pemuda itu mati sudah dengan kepala pecah. Si pembunuh lalu tertawa mengekeh. Puas tertawa dia melangkah mendekati perempuan muda yang duduk menangis sementara enam orang perempuan lain yang ada di dalam kerangkeng saat itu sudah tersentak sama-sama mendekam ke sudut kiri kerangkeng. Di antara semua perempuan yang ada dalam kerangkeng memang yang menangislah yang paling cantik dan bagus bentuk tubuhnya. Lelaki bercelana panjang hitam begitu semapi di hadapan perempuan muda ini langsung tanggalkan celananya. Perempuan yang menangis kini menjerit. Dia melompat bangkit ketakutan tetapi orang di hadapannya langsung merangkul dan merebahkan tubuhnya ke atas lantai kerangkeng yang tertutup jerami. Manusia biadab. Begini rupanya kerjaan kalian setiap hari. Merampok, menculik dan memperkosa pandu merutuk dalam hati. Dua kali lompatan saja dia sudah berada dalam kerangkeng besar. Lelaki yang hendak menggagai perempuan muda itu tiba-tiba merasakan tubuhnya menggigil kedinginan. Gigi-giginya sampai bergemeletukan. Gila makinya. Mengapa udara tiba-tiba jadi dingin begini rupa dia memandang berkeliling dan pandangannya membentur sosok tubuh pandu. Bangsat. Siapa kau dia menghardik. Aku malaikat maut yang kau sebut-sebut tadi sahut si pemuda. Tangan kanannya memukul ke depan. Yang dipukul coba tangkis tapi langsung menjerit ketika bentrokan lengan itu membuat tangan kanannya patah. Haram jadah. Kowe minta mampus teriak si tangan patah. Dengan tangan kirinya dia berusaha mencekik pandu. Namun murid Dau Perpatih telah lebih dulu menghantam selangkangan orang ini dengan tendangan kaki kiri. Untuk kedua kalinya orang itu menjerit. Tubuhnya terpental ke sudut kerangkeng di mana enam orang perempuan saling berdekapan ketakutan. Mereka tentu saja sama-sama menjerit ketika tubuh yang telanjang dengan selangkangan hancur itu jatuh di tengah-tengah mereka. Suara jeritan hiruk pikuk itu membuat para penghuni empat bangunan kayu terbangun dari tidur masing-masing. Ternyata mereka semuanya adalah orang laki-laki yang berpakaian serba hitam. Mereka berhamburan keluar dari bangunan dan langsung lari ke arah kerangkeng. Semuanya berjumlah hampir dua lusin. Sesaat mereka tertegun melihat pemuda berpakaian serba putih dan berambut panjang putih yang tidak dikenal itu. Bangsat dari mana yang berani menyelingap masuk ke markas pendekar bungkuk salah seorang dari mereka membentak. Ah, ternyata aku tidak datang ke tempat yang tidak salah. Jadi ini rupanya sarang pendekar bungkuk. Mana tua bangka keparat itu haram jadah. Berani memaki pimpinan kami dia pasti telah membunuh Gaimo seorang lain berteriak. Gaimo adalah nama lelaki yang tadi hendak memperkosa. Kalau begitu mari kita cincang dia sama pilumat terdengar suara senjata tajam dicabut dari sarungnya. Banyak sekali. Ternyata dua lusin orang rata-rata membawa sebilah golok. Namun mereka berdiri dengan tubuh seperti menggigil. Udara pada peralihan malam memasuki pagi itu terasa dingin luar biasa. Inilah kehebatan murid Datuk Perpatih Alam Sati. Tubuhnya dapat menebar hawa sakti yang diserapnya selama 18 tahun di puncak gunung Merapi. Kalian semua dengar baik-baik pandu berseru. Aku kemari bukan untuk mencari kalian tapi mencari pemimpin kalian. Lekas suruh pendekar bungku keluar beberapa orang tertawa mengejek. Lagamu hebat amat rambut putih siapakah sebenarnya ada keperluan apa mencari pemimpin kami aku pandu dari Pulau Andalas. Pemimpin kalian membunuh ayahku 18 tahun lalu. Aku datang untuk menagih hutang nyawa itu ah. Bapakmu mampus di tangan pemimpin kami rupanya. Dan kau juga minta mampus. Baru saja orang itu berkata begitu. Kepala pandu tampak bergerak. Rambutnya yang putih panjang meneru. Terdengar jeritan lelaki yang tadi bicara. Dia tampak terbungkuk-bungkuk sambil pegangi mulutnya yang mengucurkan darah. Mulut itu laksana dipotong pisau, robek dari pipi kiri sampai pipi kanan. Dan tiba-tiba tangan kirinya telah mencekik tenggorokan lelaki yang berada dekat pintu kerangkeng. Agamamku melarang manusia membunuh sesama manusia. Tapi manusia-manusia semacam kalian tidak masuk hitungan keraak. Terdengar suara tulang leher patah. Lidah mencelak, mat melotot. Ketika pandu melepaskan cekikannya, tubuh tak bernafas itu langsung roboh ke lantai kerangkeng. Masih tidak ada yang mau memberitahu 14 orang yang ada di tempat itu tiba-tiba sama balikan tubuh lalu menghambur lari. Namun dua di antara mereka sempat dicekal oleh pandu. Tangan keduanya dilipat ke belakang lalu disentakan keras-keras hingga mereka menjerit kesakitan setengah mati. Jika kalian mau memberi keterangan, kalian akan selamat. Pandu sentakan lagi cekalannya hingga untuk kedua kalinya kedua orang itu terpekek kesakitan. Pemuda ini tidak hanya sampai di situ. Tangan orang yang di sebelah kanan dipuntirnya kuat-kuat hingga tanggal persendian bahunya. Kau boleh pergi kata pandu lalu mendorong orang itu kuat-kuat ke depan. Yang didorong terbanting dan terguling di tanah. Masih menjerit-jerit kesakitan dia melarikan diri mencari selamat. Tinggal kini yang seorang. Yang satu ini benar-benar sudah meleleh nyalinya. Mukanya sepucat kertas. Sebelum pandu melakukan sesuatu dia sudah buru-buru membuka mulut. Ampun, jangan siksa. Jangan bunuh diriku. Aku akan katakan di mana pemimpin kami pendekar bungkuk berada sebelum meninggalkan sarang pendekar bungkuk. Pandu memeriksa seluruh bangunan kayu yang ada di kaki bukit tapal kuda. Apalagi yang dilihat pemuda ini sungguh luar biasa menusuk mati dan perasaan. Di setiap bangunan ditemuinya banyak perempuan-perempuan muda. Wajah mereka pucat. Mungkin karena ketakutan tetapi mungkin juga karena terlalu lama disekap dalam bangunan itu. Di rumah kayu paling besar, dalam sebuah kamar yang sangat bagus, Pandu menemui seorang gadis paling tinggi berusia 16 tahun menggeletak di atas ranjang. Tangan dan kakinya terikat ke tiang ranjang. Gadis ini berada dalam keadaan pingsan dan auratnya sama sekali tidak tertutup barang selembar benang pun. Di mana-mana dalam kamar itu bertaburan barang-barang berharga seperti perhiasan terbuat dari perak dan banyak pula yang dari emas serta bertahtakan batu-batu permata. Pandu tendangi barang-barang yang ada di lantai lalu melangkah menghampiri ranjang. Secari kain jendela ditariknya lalu menutupkannya ke tubuh si gadis di atas ranjang. Satu demi satu kemudian ikatan pada kaki dan tangan gadis itu dilepaskannya. Saat itu di luar kamar banyak orang-orang perempuan bergerombol. Salah seorang di antara mereka langsung menerobos masuk dan memeluk tubuh si gadis Raya menangis adikku. Adikku, dia menyangka gadis itu sudah mati. Pandu pegang bahunya seraya berkata tak usah khawatir. Dia hanya pingsan. Saat itu juga gadis itu siuman dan membuka kedua matanya. Karena risih berada dalam kamar yang dipenuhi perempuan dan rata-rata tidak berpakaian sebagaimana wajarnya pemuda ini segera meninggalkan kamar itu. Siapa orang yang menolong adikku itu bertanya perempuan yang tadi mana diselah isaknya. Tentu saja tidak ada yang bisa menjawab. Namun salah seorang berkata dia pasti malaikat yang dikirimkan Gusti Allah untuk menolong kita. Ucapan itu serta merta tersebar dan semua perempuan yang berada disitu benar-benar percaya bahwa Pandu adalah malaikat. Di halaman rumah besar Pandu mengumpulkan semua perempuan setelah lebih dulu menyuruh mereka mencari pakaian atau apa saja utnu dapat menutupi tubuh masing-masing. Hari ini kalian semua bebas dari cengkeraman pendekar bungkuk dan anak buahnya Pandu berkata dengan suara lantang. Semua harta yang ada di tempat ini boleh kalian ambil dan bagi-bagi. Setelah itu kalian boleh kembali ke kampung atau ke desa masing-masing tak ada yang menjawab. Tak ada yang bersuara. Semua perempuan itu seperti tidak percaya akan apa yang mereka dengar. Selama berbulan-bulan mereka telah disekap, dijadikan budak nafsu oleh pendekar bungkuk dan komplotannya. Seharusnya mereka bergembira menerima kenyataan itu. Bahkan merasa seperti tidak memiliki lagi harga diri dan masa depan. Mereka masih tertegun setelah Pandu meninggalkan tempat itu dan tersentak kaget ketika satu bentakan keras merobek kesunyian di awal pagi itu. Kurang ajar. Apalah yang terjadi di sini. Sembilan celaka. Anak angkat pendekar bungkuk datang seseorang berseru. Dan kelompok perempuan-perempuan muda yang berjemulah sekitar 26 orang itu serta merta bubar. Banyak yang segera melarikan diri. Siapa yang berani lari akan kubunuh teriak orang yang barusan datang. Dia adalah seorang pemuda bertubuh tegap, bermuka buruk dan memelihara cambang bauk yang meliar menutupi seantro wajahnya. Di lehernya tergantung sebuah kalung berupa tulang tangan kanan manusia sungguhan. Seperti yang diucapkan tadi pemuda ini memang adalah anak angkat pendekar bungkuk. Bernama Jaro Antunda. Kekejamannya melebih pendekar bungkuk dan kebiadabannya terhadap perempuan melebih ayah angkatnya. Hm. Jadi tak ada yang mau membuka mulut memberi jawaban eh. Jaro Antunda usap-usap janggut liarnya. Matanya memandang berkeliling. Bukan saja memperhatikan perempuan-perempuan muda yang tegak ketakutan itu, tapi sekaligus menyaksikan belasan mayat yang tergelimpang di halaman bangunan. Kau tiba-tiba Jaro Antunda berteriak seraya menunjuk pada seorang perempuan yang tegak di depannya. Perempuan itu menggigil ketakutan. Maju ke hadapanku meski takut perempuan itu melangkah juga ke hadapan Jaro Antunda. Begitu semapi di depannya si pemuda langsung meremas keras-keras dadanya sebelah kiri hingga perempuan itu menjerit kesakitan. Jika kau tidak mau mengatakan apa yang terjadi akanku saya-saya payudaramu. Juga yang lain-lainnya kak, kami tidak mengetahui apa yang terjadi. Waktu itu masih pagi dan kami semua masih di dalam. Kami, kami hanya menemui seorang malaikat. Malaikat teriak Jaro Antunda dengan metum membeliat. Jangan bicara ngacok padaku dan pelakak. Jaro Antunda tampar muka orang hingga perempuan itu melintir dan jatuh kesakitan. Ketika dia hendak menjambak rambut perempuan yang jatuh, sebuah benda melesat di udara dan menghantam sambungan sikunya. Pemuda itu terpakik. Ketika diperiksa sambungan siku tangan kanannya ternyata sudah lepas dan tangannya kini terkulai-kulai. Selagi pemuda itu menanggung rasa sakit yang bukan alang kepalang terdengar suara tertawa mengejek. Kenapa tanganmu monyet berowok? Kasihan, kau tentu tak dapat lagi meremas payudara setan alas Maki Jaro Antunda. Memandang ke depan dia melihat seorang pemuda tak dikenal. Berpakaian putih, berambut gondrong, tegak sambil menyeringai. Siapa kau pasti kau yang melemparku tadi aku sahabat malaikat yang padibuta tadi mengamuk di markasmu ini. Dan memang aku yang barusan melemparmu. Bukankah tidak pantas menganiaya perempuan lemah tanda seru biarku beset mulut besar kurang ajarmu teriak Jaro Antunda marah sekali. Dengan tangan kirinya dihunusnya sebilah pedang pendek dari balik punggungnya. Karena dia memang seorang kidal maka begitu pedang dikiblatkan, bertaburlah serangan ganas berupa babatan dari kiri ke kanan disusul dengan tusukan ke arah perut. Orang yang diserang mundur sambil terus cengar-cengir, membuat Jaro Antunda semakin marah sementara perempuan-perempuan yang sebelumnya ketakutan dengan munculnya anak angkat pendekar bungkuk itu kini menjadi lega. Namun dapatkah pemuda gondrong tak dikenal yang sikapnya seperti bermain-main ini mampu menghadapi Jaro Antunda yang dikenal memiliki ilmu pedang tingkat tinggi yang ganas? Lihat pedang tiba-tiba si gondrong berseru. Begitu seruan berakhir tangannya menyusup di bawah sambaran pedang, di lain kejap pasti dia berhasil merampas atau memukul pedang di tangan lawannya. Tapi Jaro Antunda memang memiliki kepandaian mengagumkan. Hanya dengan memutar pergelangan tangan kirinya, pedang dalam genggamannya membalik dras dari kanan ke kiri. Si gondrong terkesiap kaget, keluarkan seruan tertahan dan melompat mundur. Beret! Walaupun sudah melompat tetap saja ujung pedang sempat menyambar robek dada pakaian putihnya. Dan bukan itu saja, ada bagian kulit dadanya yang ikut tersayat. Si gondrong kertakan rahang, hampir tak percaya kalau lawan yang dalam keadaan cedera itu sanggup melukainya. Eden maki si gondrong lalu cepat usap dadanya yang baret dengan tangan kiri. Jaro Antunda tertawa bergelak. Sebentar lagi ususmu akan membusai katanya sambil putar-putar pedang pendeknya. Lalu dia membuat gerakan aneh. Seperti hendak membalik pergi namun tahu-tahu kembali berbalik sambil meloncat pedangnya membabat dari atas ke bawah. Jika serangan ini berhasil pastilah tubuh pemuda gondrong itu akan terbelah dua. Hanya saja sekali ini si gondrong tidak lagi bisa diperlakukan senaknya. Sambil berswip nyaring pemuda ini berkelebat ke kiri, lalu ke kanan, ke kiri lagi dan kembali ke kanan. Jaro Antunda penuh nafsu memburu dengan pedangnya. Tapi setiap sambaran, tebasan ataupun tusukan yang dilakukannya hanya mengenai tempat kosong. Sementara itu setiap satu gerakan menyerang dibuatnya setiap itu pula dirasakannya ada orang yang menjamret trobek pakaiannya. Mula-mula bajunya, lalu celananya. Pada akhirnya anak angkat pendekar bungkuk ini hanya mengengkan celana kolor saja. Itu pun sudah robek-robek pula hingga auratnya yang terlarang tersingkap. Meski menyadari keadaan dirinya yang hampir telanjang namun Jaro Antunda tidak menghentikan serangannya. Amarahnya semakin menjadi-jadi, apalagi didengarnya orang-orang perempuan yang ada di situ mulai berteraik teriak mengejek dan mencaci makinya. Telanjangi terus potong anunya patenis saja cepat-cepat semakin mendidih amarah Jaro Antunda, semakin ganas serangan pedangnya. Namun itu tak berlangsung lama. Napasnya mulai menyengal. Tangan kirinya mulai terasa kaku dan pegangannya pada gagang pedang menjadi licin oleh keringat sementara tangan kanannya yang cedera parah bertambah-tambah sakitnya. Ketika satu tendangan melanda pinggulnya, pemuda ini langsung roboh. Saat itulah orang-orang perempuan yang pernah disiksa dan diperkosanya datang menyerbu. Mereka memukuli tubuh anak angkat pendekar bungkuk itu dengan tangan kosong, dengan batu, dengan kayu atau benda apa saja yang bisa mereka dapat. Pemuda gondrong yang tadi menjadi lawan Jaro Antunda hanya bisa menyaksikan sambil garuk-garuk kepala. Akhirnya dia berseru sudah. Sudah. Manusia itu sudah mampus. Teriakan itu membuat perempuan-perempuan yang seperti kesetanan karena dendam tersadar lalu campakan benda yang mereka pakai untuk memukul. Saudara berambut gondrong, siapa kau ini dan bagaimana bisa muncul di tempat ini salah seorang dari perempuan-perempuan yang ada di situ bertanya. Yang ditanya menatapi wajah-wajah pucat dan tubuh-tubuh yang rata-rata tidak tertutup sewajarnya itu. Kalau saja bukan di tempat itu, pemandangan asik seperti itu tentu tak akan ditemui seumur hidupnya. Siapa aku tidak penting. Kalau kalian kecewa, sebut saja aku kawan lelaki berambut putih yang kalian anggap malaikat itu, tapi kau bukan malaikat si gondrong tertawa geli. Tentu saja aku bukan malaikat. Mana ada malaikat gondrong dan jelek sepertiku ini habis berkata begitu pemuda ini yang bukan lain adalah Wiro Sableng adanya lantas membalikan diri. Di belakang terdengar perempuan-perempuan itu tertawa mendengar ucapannya tadi. Wiro berlari ke jurusan timur. Sebetulnya dia sampai di tempat itu sesaat setelah Pandu mendapat jawaban dari anak buah pendekar bungkuk, memberitahu di mana pemimpinnya berada. Wiro cukup kenal dengan daerah yang dikatakan maka dia dapat mengambil jalan memintas yang kelak membuatnya sampai lebih dulu dari Pandu. Sepuluh telaga itu terletak di kawasan lembah yang sangat sunyi. Saking sunyinya, riak air telaga yang tertiup angin sedikit saja dapat terdengar jelas. Pohon-pohon tinggi dengan dedaunan beraneka warna membuat air telaga seperti berwarna warni. Di tengah telaga tampak sebuah pondok bambu terapung-apung dalam kesunyian. Pintu dan jendelanya tertutup. Tak ada jembatan atau perahu penyeberang di sekitar situ. Lalu bagaimana penghuni telaga pergi dan datang ke pondok bambu? Di sebelah telaga, pada cabang sebatang pohon, mendekam sesosok tubuh. Kerimbunan daun pohon membuat sulit bagi siapa saja untuk dapat melihat orang itu dari jurusan manapun juga. Sosok tubuh ini seperti tengah duduk berjuntai. Tapi sebenarnya potongan tubuhnya yang seperti huruf L terbalik itulah yang membuat dia kelihatan seolah-olah duduk berjuntai. Orang di atas pohon ini bukan lain adalah pendekar bungkuk, yang sejak beberapa belas tahun silam bukan saja mendalami ilmu silat dan kesaktiannya, tetapi juga telah membentuk sebuah gerombolan ganas, merampok, membunuh dan menculik dengan markas di Bukit Tapal Kuda. Saat itu pendekar bungkuk tengah-ah memata-matai rumah kayu di tengah telaga yang diketahuinya adalah tempat kediaman nenek sakti berjuluk pisau maut tanpa bayangan, musuh besar dengan siapa dia mendekam dendam besar sejak delapan belas tahun silam. Wajah tua pendekar bungkuk tampak sangat seram karena adanya sebelah pisau hitam bergagang putih menancap di matuk kirinya. Pisau inilah yang ditancapkan pisau maut tanpa bayangan delapan belas tahun silam sewaktu terjadi perkelahian ketika mereka memperebutkan pandu yang waktu itu masih seorang bayi berusia beberapa bulan. Pisau di matuk kiri pendekar bungkuk ini diselimuti karat mulai dari bagiannya yang tajam samati kegagang. Sialan! Dua hari lebih aku mengunggur di sini, bangsa tua itu masih belum muncul. Kalau sampai siang nanti dia tidak kembali, akan kubakar saja rumahnya itu begitu pendekar bungkuk mengomel dan mengancam. Tiba-tiba dari arah bawah pohon dia mendengar suara menggeresek. Pendekar bungkuk cepat meneliti dengan matanya yang tinggal satu. Di bawah pohon, di antara semak belukar dan tanaman-tanaman pendek dilihatnya seseorang berpakaian serba hitam, melangkah mengendap-endap menuju telaga. Pendekar bungkuk segera mengenali orang itu, bukan lain adalah salah seorang anak buahnya. Rahangnya menggembung tanda marah. Sekali dia menggenjotkan kaki, tubuhnya melayang ke bawah. Bangsat! Apa yang kau lakukan di sini bentak pendekar bungkuk membuat yang dibentak kaget setengah mati. Tapi begitu mengetahui siapa yang membentak orang ini segera jatuhkan diri dan berkata pemimpin. Selaka, keparat! Apa yang celaka pendekar bungkuk jambak rambut anak buahnya? Markas kita! Markas kita diserbu malaikat berambut putih, haram jadah! Apa yang kau ucapkan ini pelak? Pelak! Dua tamparan dilayangkan pendekar bungkuk ke muka anak buahnya. Bicara yang jelas. Katakan mengapa kau datang menyusulku kemari. Apa yang terjadi di markas kita sambil pegangi mukanya yang masih sangat sakit akibat tamparan. Si anak buah menceritakan apa yang terjadi di markas di Bukit Tapal Kodat tiga hari lalu. Belasan kawan-kawan menemui kematian. Yang lainnya melarikan diri entah kemana. Yang datang itu jelas bukan manusia. Saya mendengar sendiri orang-orang perempuan yang dibebaskan menyebutnya sebagai malaikat. Tubuh dan rambutnya mengeluarkan hawa sedingin salju. Manusia tolol kata pendekar bungkuk hampir berteriak saking marahnya. Mana ada malaikat turun ke bumi masa ini? Kau lekas kembali ke markas. Aku segera datang setelah urusanku di sini selesai. Pergi tanpa berani menolak anak buah pendekar bungkuk mengiakan perintah pemimpinnya lalu tinggalkan tempat itu. Tapi dia tidak pernah kembali ke Bukit Tapal Kuda. Pendekar bungkuk kembali naik ke atas pohon. Ketika matahari mulai menggelincir ke arah barat, habislah kesabaran orang ini. Dikumpulkannya daun-daun kering lalu membuntanya membentuk sebuah bola sebesar buah kelapa. Dinyalakannya api dan dibakarnya bola daun itu. Begitu api membakar bola daun, bola itu dilemparkannya ke arah telaga, tepat jatuh di atas atap pondok bambu. Dalam waktu singkat atap itu segera dikobari api. Akhirnya bangunan bambu di tangah telaga itu lenyap, berubah menjadi reruntuhan hitam yang perlahan-lahan tenggelam ke dalam telaga. Mampuslah ujar pendekar bungkuk sambil usap-usap tangannya satu sama lain tada puas. Tiba-tiba dari balik kerapatan petohonan di sebelah selatan telaga muncul seorang berpakaian seba biru sambil memegang lengan seorang perempuan separuh baya. Si baju biru ternyata adalah seorang gadis berwajah jelita sedang yang dipegangnya adalah ibunya sendiri. Begitu mereka sampai di tepi telaga, keduanya sama terkejut ketika menyaksikan pondok di tengah telaga kini telah berubah menjadi reruntuhan hitam yang masih mengepulkan asap. Ranti anaku, apa yang terjadi seng ibu berseru? Ada yang membakar pondok guru, jawab seng darah. Ibu tunggu di sini, biar saya menyelidik darah berbaju biru itu mendekati sebatang pohon kecil. Tangan kanannya bergerak. Keraak. Batang pohon sebesar paha itu patah. Patahan pohon dilemparkannya ke tepi telaga lalu dia melompat ke atas batang patah dengan hanya kaki kanannya saja yang menginjak batang. Sementara kaki kirinya dicelupkan ke dalam air lalu digoyangkan seperti orang mendayung prahu. Batang kayu meluncur cepat ke tengah telaga. Di atas pohon pendekar bungkuk sempat leletkan lidah. Bukan saja karena kagum melihat kehebatan ilmu meringankan tubuh si baju biru itu, melainkan juga karena kecantikan wajahnya. Nafsu bejatnya langsung memakar darah. Sambil menduga-duga siapa adanya gadis itu, pendekar bungkuk turun dari atas pohon, tepat di saat mana Sengdara juga kembali ke tepi telaga menemui ibunya. Tak ada tanda-tanda guru berada di sana. Agaknya beliau memang belum kembali. Siapa yang sejahat itu membakar tempat kediaman beliau apa yang kita akan lakukan sekarang bertanya si ibu. Kita tidak memiliki rumah tinggal lagi, itulah yang tengah saya pikirkan, bu, jawab si gadis. Kita harus waspada. Ingat pesan guru muanti. Musuh besar yang pernah diceritakannya itu bisa muncul setiap saat di tempat ini, baru saja ibu si gadis berkata begitu, semak belukar di samping kanan mereka tersibak, menyusul terdengar suara tawa mengekeh. Lalu muncullah tubuh bungkuk seperti kursi terbalik. Bukan saja kemunculan yang mendadak itu yang membuat ibu serta anak terkejut, tapi potongan tubuh pendekar bungkuk ditambah pisau yang menancap di matu kirinya membuat ranti bersama ibunya tersurut dan tercekat ngeri. Pendekar bungkuk, desis ranti. Meski belum pernah bertemu tapi dari ciri-ciri manusia itu si gadis segera dapat menerkah siapa adanya orang tua di hadapan mereka. Hah! Kau tahu diriku si bungkuk berkata datar dan diam-diam sembunyikan keterkejutannya. Pasti ada seseorang yang telah menceritakan diriku padamu. Katakan siapa orangnya jangan beritahu berbisik ibu ranti. Tapi Sengdara merasa tidak ada yang perlu disembunyikan. Maka dia lalu menjawab guruku yang memberitahu ciri-cirimu. Dan beliau adalah nenek sakti berjuluk pisau maut tanpa bayangan mendengar jawaban itu pendekar bungkuk mendengus. Aku memang mencari perempuan sundal itu. Ternyata tidak datang di tempat yang salah. Lekas katakan di mana gurumu babi tua. Mulutmu kotor amat memakir ranti. Dia jadi marah karena si bungkuk menyebut nama gurunya dengan kotor. Apa perlumu mencari guruku delapan belas tahun yang lalu dia melakukan kesalahan besar? Menghinaku dengan menancapkan pisau celaka ini ke mataku. Hari ini aku datang untuk menagih hutang priutang lama itu ranti tertawa mengejek. Kalau delapan belas tahun lalu saja kau sudah dipecundangi dan diberi hadiah pisau di mati kirimu, betul-betul tolong saat ini kau berani unjukkan tampang dan mencari furu. Atau mungkin kau sudah memiliki bekal tambahan ilmu. Jangan-jangan kau bakal dapat tambahan satu pisau lagi di mati kananmu pendekar bungkuk langsung merah mengelamukannya mendengar ucapan seng darah. Mulutmu sama besar dan legatmu sama sombongnya dengan nenek keparat itu tua bangka bungkuk jelek. Jika kau terus-terusan bicara kotor, ku robek mulut perutmu pendekar bungkuk menyeringai. Semakin marah si gadis dia merasakan semakin berkobar nafsu kejunya untuk dapat memperkosa. Aku memang bungkuk dan jelek, katanya. Tapi aku pandai bercumbu rayu. Sekali kau meladeniku, seumur hidup kau akan membuntutiku seperti kerbau dicucuk hidung. Ha, 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 habis berkata begitu pendekar bungkuk tanggalkan bajunya. Kelihatan tubuhnya yang kurus kerempeng. Tulang dada, tulang bahu dan tulang-tulang iganya bertonjolan. Ketika orang utah ini siap menanggalkan pakaiannya, ibu si gadis memberi ingat anakku, lebih baik kita tinggalkan tempat ini. Iblis itu bermaksud keji terhadapmu tapi Ranti justru menolak pergi. Sebelum pendekar bungkuk meloloskan celananya gadis itu telah menyerbu dengan melemparkan tiga pisau terbang. Kalau burunya menyisipkan pisau-pisaunya di pakaian sebelah luar maka Ranti menyimpan senjatanya di balik pakaian. Tiga pisau melesat deras. Satu menjurus ke leher, satu ke dada dan lainnya ke perut. Semula pendekar bungkuk menganggap sepele serangan itu. Tapi melihat daya lesat pisau yang luar biasa disertai suara derunya yang angker, mau tak mau dia harus selamatkan diri dan batalkan menanggalkan celana. Sejak dikalahkan pisau maut tanpa bayangan dulu, selama 18 tahun pendekar bungkuk telah menghususkan diri mempelajari seluk-beluk dan kelemahan pisau terbang. Karenanya saat itu tidak heran kalau tiga serangan pisau yang ganas dapat dimusnahkannya. Dengan memiringkan tubuhnya ke kiri, pisau yang mengarah leher lewat di sampingnya. Dua pisau lainnya dihantam dengan pukulan tangan kosong hingga mental dan jatuh ke dalam telaga. Anak gadis, kalau ilmu baru sejengkal jangan berani kurang ajar pada pendekar bungkuk. Lebih baik kita main kurang ajaran di atas ranjang. Ha, ha, ha manusia dajal. Jangan ganggu anakku. Pergi dari sini metu kanan pendekar bungkuk melirik sesaat. Dia menyeringai. Perempuan, melihat pada usiamu, tubuhmu pasti sudah mulai alot. Tapi melihat wajahmu yang lumayan aku besedia membagi kesenangan padamu setelah berpuas-puas dengan anakmu iblis laknat teriak ranti. Kedua tangannya bergerak. Enam pisau menderu. Erangannya itu disusul pula dengan pukulan tangan kosong mengandung hawa tenaga dalam dasyat. Bagus pendekar bungkuk memuji. Tubuhnya melesat ke atas. Ranti menjadi penasaran ketika melihat sengah lusin pisaunya hanya menembus udara kosong. Maka dia lipat gandakan pukulan tangan kosong. Namun gadis ini terpekek ketika dari atas lawan balas dengan dua pukulan tangan kosong pula. Tubuh si gadis bergetar. Ada hawa panas yang menyelubunginya. Dia coba bertahan. Tapi kedua kakinya goyah. Akhirnya gadis ini rubuh terguling. Dalam keadaan terguling itu pendekar bungkuk yang melayang turun langsung menindih dan merangkul tubuh si gadis. Keduanya bergulingan lagi lalu jatuh ke dalam telaga. Pada saat bergulingan dengan cepat pendekar bungkuk pergunakan kesempatan untuk menotok tubuh ranti. Meskipun totokannya kurang tepat tapi sudah cukup membuat tangan dan kaki gadis itu menjadi kaku. Dalam keadaan tak berdanya seperti itu, ranti diseret ke tepi telaga. Di sini pendekar bungkuk yang sudah dilamun nafsu bejat, terlebih melihat pakaian biru si gadis yang basah membuat liku-liku tubuhnya jadi menonjol, merobek baju ranti lalu siap menarik celana sengdara. Saat itulah ibunya berlari mendatangi dan berusaha menendang punggung pendekar bungkuk. Tapi dengan tanpa berpaling pendekar bungkuk tangkap kaki yang menendang lalu mendorong keras-keras. Perempuan itu terpental dan terguling-guling, merintih kesakitan tak kuasa bangkit. Ha, ha, gadis cantik. Tubuhmu sebelah atas sungguh bagus. Akan kulihat bagian YNG lain ujar pendekar bungkuk sambil tertawa bejat. Kedua tangannya lalu menarik kaki celana biru si gadis. Celana itu merosot dengan cepat ke bawah. Namun sebelum merosot lebih jauh satu bayangan putih berkelebat disusul oleh menyambarnya satu gelombang angin deras sekali, membuat pendekar bungkuk terbanting ke kanan sedang ranti terguling jauh ke kiri. Hantaman angin ini bukan saja menyelamatkan ranti dari malu besar tapi sekaligus membuyarkan totokan yang menguasai dirinya. Begitu bebas ranti segera menghampiri menolong ibunya. Penuh marah pendekar bungkuk, eh lompat bangun dan memaki. Siapa yang minta mampus berani mengganggu kesenanganku lalu dilihatnya seorang pemuda berambut gondrong yang tidak dikenalnya, tegak bertolak pinggang sambil menyeringai senaknya sebelas tua bangka bau comberan. Apa tidak tahu kalau sebentar lagi malaikat maut berambut salju akan datang menjemput biawa busukmu pemuda berambut gondrong membentak. Anjing kurap! Kau yang akan kubunuh lebih dulu. Katakan siapa kau teriak pendekar bungkuk marah sekali. Kalau kau ingin bicara denganku, berpakaianlah yang benar. Auratmu sebelah bawah jauh lebih buruk dari tampangmu sadar kalau saat itu celananya sudah merosot ke bawah, pendekar bungkuk cepat tarik celananya dan ikatkan tali celana kuat-kuat. Nah, itu baru bagus, memang bagus. Sekarang bersiaplah untuk menerima mampus pendekar bungkuk jatuhkan diri, berguling di tanah lalu lancarkan serangan aneh. Inilah jurus gelinding maut yang selama bertahun-tahun di perdalamnya. Pemuda yang diserang yakni bukan lain adalah Wiro Sableng, cepat melompat untuk menghindar. Tapi hebatnya tubuh orang tua yang bungkuk itu tiba-tiba ikut melesat ke atas mengikuti arah lompatan Wiro dan begitu melayang tangan dan kakinya bergerak aneh. Wiro merasakan ada empat alur angin melabrak tubuhnya dari empat jurusan. Mendadak sontak bandannya terasa milu dan panas. Pendekar ini segera mempertahankan diri dengan lepaskan pukulan tameng sakti menerpa hujan. Kini pendekar bungkuk yang jadi kaget. Empat alur angin sakti serangannya seperti menerjang tempok baja yang tak mungkin ditembus. Ketika dia lipat gandakan tenaga dalamnya dadanya mendenyut sakit. Sebelum angin serangannya bergerak membalik ke arah dirinya sendiri, dengan cepat orang tua ini susupkan diri ke bawah lalu menghantam lagi ke atas. Wiro berseru keras dan terpaksa jungkir balik di udara untuk dapat mengelakkan serangan yang datang dari bawah itu. Kedua kakinya masih terasa milu ketika menjejak telaga. Anakku, siapa pemuda berpakaian putih berambut gondrong itu ibu ranti berbisik pada anaknya. Saya pun tidak kenal. Lagaknya aneh kalau tidak mau dikatakan konyol, ibu khawatir dia pun tidak sanggup menghadapi iblis tua itu. Kita bisa celaka semua, jangan khawatir ibu. Jawab ranti coba meyakinkan ibunya walau hatinya juga agak khawatir. Di sebelah sana, di kalangan perkelahian, jengkel dua kali serangannya menemui kegagalan, pendekar bungku keluarkan suara menggembor. Kedua tangannya diangkat ke dekat kepala. Jena, tangan itu tampak menjadi ungu serta mengepulkan asap. Ranti dan ibunya tercekat. Pendekar 212 tegak dan memandang tak berkesit. Diam-diam dia segera menyiapkan pukulan sinar matahari di tangan kanan hingga tangan itu sampai sebatas siku jadi tampak si putih perak berkilauan. Lagi-lagi hal ini membuat pendekar bungku tertegun. Tapi hanya sesaat. Dia yakni yakin, ilmu apapun yang dimiliki pemuda itu tak bakal sanggup menahan pukulan sakti yang digodoknya selama 18 tahun dan diberi nama jalurungu kematian perlahan-lahan kedua tangan pendekar bungku naik ke atas. Wiro mengikuti dengan menggerakkan tangan kanannya. Ketika si orang tua siap mengahanam tiba-tiba satu bayangan melesat. Satu sosok tubuh perempuan tua dengan pakaian penuh di sisi pipisau-pisau kecil bergagang putih tegak di hadapan kiri pendekar bungku. Rambutnya yang panjang hitam tergerai lepas dan wajahnya ada cacat luka memanjang. Pisau maut tanpa bayangan berseru pendekar bungku tanpa menurunkan kedua tangannya. Matanya yang hanya satu seperti menyala. Wajahnya membesi tegang. Akhirnya kau muncul juga. Ingat penghinaanmu 18 tahun lalu. Hari ini kau harus membayarnya dengan nyawa busukmu nenek pisau maut tanpa bayangan tertawa pendek. Pandangannya tidak lepas dari kedua tangan pendekar bungku. Anjing tua ini rupanya telah memiliki kepandaian baru yang berbahaya membatin si nenek. Lalu dia berkata pendekar bungku. Pelajaranku tempoh hari rupanya tidak cukup membuatmu bertobat. Malah membentuk komplotan rampok ganas. Merampas harta penduduk, embunuh dan merampok. Dan saat ini kau berani muncul dengan omongan besar. Tidak kesadar kalau tubuh sudah bau tanah aku pun tadi sudah bilang padanya bahwa sebentar lagi malaikat maut berambut salju akan muncul mengambil nyawa busuknya. Nah, nah, sekarang mungkin dia baru percaya yang menyeletuk adalah pendekar 212 Wiro Sableng. Sekilas pisau maut tanpa bayangan melirik pada pemuda yang tak dikenalnya itu. Pendekar bungku pergunakan kelengahan si nenek untuk menghantam. Kedua tangannya dipukulkan. Guru. Awas terdengar ranti berseru memperingatkan. Dua jalur sinar ungu yang sangat menusuk mat meneru dasyat. Di sebelah bawah kedua sinar ini mengepul asap berbau busuk. Jelas pukulan sakti itu mengandung racun sangat jahat. Semua tutup jalan pernafasan teriak pendekar 212 Wiro Sableng. Dari tempatnya berdiri berkiblat sinar putih. Udara di tempat itu sering tak menjadi panas luar biasa. Lalu terdengarlah suara ledakan dasyat dua kali berturut-turut. Dua jalur sinar ungu dan satu jalur sinar perak pukulan sinar matahari amblas buyar dengan meninggalkan dua lobang besar di tepi telaga. Semua orang terbatuk-batuk. Si nenek tampak pucat wajahnya. Pendekar bungkuk usap-usap dadanya yang mendenyut sakit sedang ranti dan ibunya saling berpelukan. Asap dan pasir membumbung ke udara. Ketika asap dan bubungan pasir lenyap, tampaklah sesosok tubuh berpakaian serba putih, mengenakan ikat kepala sapu tangan hitam pemberian Wiro. Di bawah ikat kepala, lebih panjang dari rambut si nenek pisau maut tanpa bayangan. Saat itu pula semua orang di situ merasakan ada hawa dingin sejuk. Asap ungu yang mengandung racun langsung sirna. Kecuali Wiro, yang lain-lain tidak mengenali siapa adanya pemuda ini. Sambil memandang tak berkesip ke arah pendekar bungkuk pemuda ini berkata 18 tahun lalu, kau membunuh seorang lelaki bernama Jingsu di sebuah rimba belantara. Ingat tanda serusetan. Tentu saja aku ingat jawab pendekar bungkuk masih sambil mengusapi dadanya yang terasa sakit. Apa sangkut pautmu dengan peristiwa itu? Aku adalah anak orang yang kau bunuh itu berkata sampai di situ terdengar jeritan ibu ranti pandu, anakku si pemuda berambut putih merasakan tubuhnya bergetar. Matanya hanya melirik cepat ke arah perempuan yang berteriak. Hatinya ingin langsung menghambur menjatuhkan diri dalam pelukan ibu kandungnya. Tapi hal itu tidak dapat dilakukannya sebelum dia menyelesaikan urusan dengan pendekar bungkuk. Kalau Wiro hanya bisa tegak tertegun melihat hal yang tidak disangka-sangka itu maka pisau maut tanpa bayangan hanya bisa berkomat kamit memuji kebesaran Tuhan. 18 tahun lalu dia ingin mendapatkan anak itu. Kini dia muncul sebagai seorang pemuda dan naaknya membekal ilmu kepandayan tinggi. Kalau tidak mana mungkin dia berani datang untuk membuat perhitungan dengan si bungkuk. Walau urusannya sendiri dengan pendekar bungkuk belum selesai namun si nenek merasa lebih rela kalau pemuda yang ayahnya dibunuhi itu menyelesaikan urusannya lebih dulu dengan iblis bungkuk itu. Walau hatinya sangat terkejut namun pendekar bungkuk menjawab dingin hem, jadi kau orok yang diperebutkan dulu itu. Lantas apa maumu sekarang hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Itu aturan hidup dunia persilatan ah. Rupanya kau sekarang sudah jadi kerak dunia persilatan pendekar bungkuk seru Wiro. Dialah malaikat maut berambut salju yang akan mengambil penyawamu. Aku sudah bilang tadi-tadi pendekar bungkuk tidak perdulikan ucapan Wiro. Jika kau benar malaikat maut, aku terpaksa mengirimmu kembali ke akhirat ujar pendekar bungkuk pula. Pandu, dia sudah siap untuk mampus. Tunggu apa lagi seru Wiro. Pendekar bungkuk mengangguk-angguk dengan sikap penuh mengejek. Sebelum kau kubunuh agar dapat menyusul ayahmu, katakan siapa orang yang telah mengambilmu jadi murid namanya Datuk Perpatih Alam Sakti dari Puncak Merapi di Pulau Andalas jawab Pandu. Ah! Nama yang tidak dikenal. Gelar yang tak pernah didengar. Majulah kalau kau memang ingin mampus cepat kata pendekar bungkuk pula. Justru aku memberi kesempatan padamu. Perlihatkan bagaimana dulu kira kau membunuh ayahku jawab Pandu tanpa bergerak dari tempatnya tegak. Kalau itu maumu kau akan melihat dan menerima kematian yang sama teriak pendekar bungkuk marah. Tangan kanannya dikepalkan. Tangan kanan itu serta merta berubah menjadi ungu dan berasap. Didahului satu gemboran keras pendekar bungkuk menerjang ke depan. Pandu gerakan kepalanya. Udara luar biasa dingin membungkus tempat itu. Gerakan pendekar bungkuk menyerang seperti tertahan. Rambut putih yang tergerai di belakang punggung tiba-tiba berpiling dan membabat ke depan, menghantam ke arah pendekar bungkuk. Mampus teriak pendekar bungkuk teruskan serangannya. Terdengar suara ces, 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 ces lima kali berturut-turut. Terdengar pekik pendekar bungkuk. Lima jalur sinar ukulan saktinya musnah. Lima jari tangannya serta merta menjadi kaku terbungkus hawa dingin luar biasa. Bagaimanapun dia mengerahkan hawa panas dalam aliran darahnya tetap saja dia tidak mampu menggerakkan lagi jari-jari tanan kanannya. Rasa dingin itu perlahan-lahan merambas ke atas, membuat lengannya kini ikut kaku. Lalu bahunya. Ketika hawa dingin itu menjalar ke leher, pendekar bungkuk jadi kelabakan. Dia berusaha melakukan totokan di bagian tubuh yang penting. Hawa dingin berkurang sedikit tapi masih terasa menjalar seperti berusaha menerobos totokan. Pemuda keparat. Jangan kirakah sudah menang dari balik pakaiannya orang tua ini keluarkan sebuah senjata aneh berupa tombak pendek yang ujungnya bercabang tiga. Matanya berkilat-kilat. Senjat di tangannya itu merupakan senjata baru yang menghabiskan waktu 15 tahun utnuk membuatnya. Beberapa tokoh persilatan telah menemui ajalnya oleh senjata itu. Kini dia mearasi yakin pemuda dihadapannya itu pun tak akan sanggup menghadapi senjata saktinya. Kembali pendekar bungkuk menggembur. Lalu melesat sambil kiblatkan senjatanya. Terdengar suara bergaul. Tubuh pandu serta merta dihujani serangan. Tiga jurus berlalu pemuda itu tampak terdesak hebat. Semua orang menahan nafas ketika salah satu metu senjata sempat merobek pakaiannya di bagian perut. Pendekar bungkuk menyerbu terus sementara hawa dingin dirasakannya semakin menjadi-jadi membuat tulang-tulangnya terasa ngilu sampai kesumsum. Memasuki jurus ke enam pandu mulai mainkan rambut putihnya. Maka berubahlah rambut ini seolah-olah menjadi sebilah pedang yang dapat membabat, menusuk dan membacok. Arus serangan pendekar bungkuk terbendung mengendur dan kini dia yang balik terdesak. Celaka. Ilmu apa yang dimiliki keparat ini keluh pendekar bungkuk. Gerakannya bertahan semakin kacau. Lututnya yang diserang hawa dingin terasa bertambah kaku hingga gerakannya utnuk mengelap menjadi lamban. Dan pada puncaknya ketika rambut putih, panjang itu membabat ke arah tangannya yang memegang senjata, orang tua ini terlambat selamkan diri. Keraas. Lengan itu laksana ditebas benda tajam. Putus dan menyemburkan darah. Senjata yang dipegangnya bersama kutungan tangan mental jatuh ke dalam telaga. Pendekar bungkuk melolong setinggi langit. Tubuhnya bertambah bungkuk. Saat itulah pandu melompat dari depan. Tangan kanannya meneru ke arah batok kepala pendekar bungkuk praak. Tepat seperti yang terjadi 18 tahun lalu ketika pendekar bungkuk memukul pecah kepala Jin Goswalu. Tubuhnya terkapar. Nyawanya lepas. Pandu anak kuseng ibu yang sejak tadi tidak dapat menahan diri ranti mengikuti dari belakang. Pandu jatuhkan diri ke tanah, berlutut sambil memeluki ibunya. Seng ibu menangis keras. Lalu ingat pada anak gadisnya. Pandu, ini kakakmu ranti. Ranti, pemuda ini adalah adikmu. Langsung saja ibu dan kedua kakak beradik itu saling berangkulan dan bertangisan disaksikan oleh si nenek pisau maut tanpa bayangan dan pendekar 212 Wirosa Bleng. Penuh harup pisau maut tanpa bayangan hampiri ketiga orang itu. Sambil pegangi kepala ranti, nenek ini berkata jadi ini orok yang dulu diperebutkan orang itu. Tuhan Maha Besar. Aku gembira sekali bisa berkumpul kembali. Aku pernah menceritakan bahwa pendekar bungkuk adalah musuh besarku. Tapi tak pernah menceritakan bahwa adalah dia juga yang menjadi pembun hayah kalian. Ibu ranti usap wajahnya lalu berkata pandu, anakku berikan sungkemu pada nenek sakti ini. Dialah yang selama 18 tahun memelihara kami dan mengambil kakakmu menjadi muridnya, mendengar itu pandu segera membalikan diri dan menjurah hormat sambil pegangi betis pisau maut tanpa bayangan. Si nenek tampak berkaca-kaca kedua matanya. Ketika pisau maut tanpa bayangan melangkah menghampiri tiga anak itu, pendekar 212 Wirosa Bleng melangkah ke tepi telaga dan duduk di sini sambil memandangi air telaga. Bukan saja dia sangat terharu menyaksikan keadaan sahabatnya pandu dan kakak seta ibunya itu, namun apa yang dilihatnya itu membuat jiwanya terpukul karena ingat akan nasib dirinya sendiri. Bagaimanapun sedihnya kisah perjalanan mereka namun mereka masih bisa berkumpul. Jauh berbeda dengan nasib dirinya. Ayahnya dibun orang. Ibunya kemudian menemui kematian. Seumur hidup dia tidak pernah bertemu dan mengenali orang tuanya. Wirosa tidak tahu entah berapa lama dia termenung di tepi telaga itu sampai satu tangan yang halus memegangi bahunya. Sahabatku, mengapa kau memisahkan diri dan termenung di tempat ini, Wirosa berpaling. Yang memegang bahu dan bicara padanya adalah gadis itu. Ranti kakak pandu. Si gadis selalu memegang lengannya, menariknya agar berdiri. Wirosa pusapkan mukanya lalu berusaha tersenyum. Sambil bergan dengan tangan dua sahabat baru itu melangkah ke arah pisau maut tanpa bayangan, pandu serta ibunya yang tegak menunggu. Selesai.